Kamu Kong, San Wang Wumai, orang ini telah mengalami kekacauan terakhir di alam jahat, memperoleh evolusi seni bela diri, dan bahkan mengembangkan sihir paling ajaib dari alam tulang spiritual, teknik transformasi perang. Meskipun tidak dapat digunakan dalam lingkup alam jahat ini, itu juga membuktikan bahwa dia luar biasa. Begitu dia mengambil tindakan, itu adalah kekuatan magis seni bela diri. Kaki Yekong sedikit tertekuk, dan seluruh tubuhnya tampak menyusut, tapi itu seperti berubah menjadi gunung, menekan Qin Zheng dari udara. Kamu ingin membasmiku juga, Qin Zheng mencibir, Sing Wuxing dan Ye Zeni benar. Kamu, Raja Gunung, memiliki seni bela diri yang biasa-biasa saja, tetapi kamu berani menyerangku, lalu kamu pergi dan mati. Kata kematian adalah kekuatan magis kedua dari vena bela diri mahkota, yang berarti hidup dan mati. Satu kata tentang hidup dan mati, hidup dan mati semuanya ada dalam satu kata miliknya. Mahkota Kaisar Harimau Ilahi muncul di atas kepalanya, berubah dari ilusi menjadi kenyataan, secara otomatis membimbing kekuatan langit dan bumi, berkumpul di tenggorokannya, dan berteriak. Gelombang udara berkumpul dari mulutnya untuk membentuk Raja Harimau Ibel XV yang kuat, mengaum ke dalam langit. Ledakan, raungan menghantam kaki Yekong, membuat Yekong terbang ke udara. Sebelum mendarat, Qin Zheng segera meluncurkan teknik Feng Xing untuk membasminya. Mulailah membasmi. Dia ingin membasmi keempat orang ini sepenuhnya dan tidak bisa menjadikan mereka sebagai masalah di masa depan. Jadi dengan gerakan ini, dia bergegas ke sisi kapal, mengangkat tangannya dan meninju Yekong, dan pada saat yang sama melangkah ke arah Yezhenyi, yang terluka parah olehnya. Satu gerakan dan dua gerakan untuk membasmi dua orang. Hati-hati, Tong Feiyu menahan rasa sakit dan menarik Sing Wujing kembali agar tidak jatuh ke danau jahat. Keduanya menyerang dan membasmi Qin Zheng pada saat bersamaan. Fena bela diri mata api Tong Feiyu meledak menjadi dua garis api, yang kental dan lebih kuat, menusuk kepala Qin Zheng. Sing Wujing menghunus pedang dewa dan menyerangnya dengan pedang dari udara. Keduanya menyerang dan mencegah Qin Zheng membasmi. Qin Zheng mencibir dan tidak mengambil hati sama sekali. Dia mengayunkan penusuk tulang ibel 15 tiga sisi di tangan kirinya dan hendak menariknya secara horizontal untuk menghancurkan kedua serangan itu. Saat ini, semua orang di kapal tercengang. Tanpa diduga, saya tiba-tiba melihat makhluk besar muncul dari danau jahat. Itu adalah gurita vampir dengan seratus cakar, tentakel yang tak terhitung jumlahnya terbentang dari segala arah dan menyerang orang-orang di atas kapal. Tentakel itu menyerang Qin Zheng dengan keras. Tidak baik, ekspresi Qin Zheng berubah drastis. Dia tahu betul bahwa monster gurita vampir bercakar seratus ini sedang mengincarnya. Alasan mendasar dari serangan sembarangan tersebut adalah karena ia ingin menyembunyikan identitas pemilik perahu ekor naga, sehingga dia bisa melakukannya. Pemilik perahu ekor naga tidak boleh berpikir bahwa dia tahu siapa dirinya. Diri yang dapat menyerap kekuatan jahat dari danau jahat dan menghancurkan keseimbangan. Oleh karena itu, tentakel yang terbang di seluruh langit sepertinya memiliki serangan yang tajam, namun nyatanya kekuatan mereka jauh lebih lemah dibandingkan dua tentakel emas pucat ini. Apalagi monster ini masih menjadi orang kuat di alam Xuan Wu, dan kekuatannya tidak sebesar itu ia tidak bisa mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya. Dia bisa bersaing dengannya, jadi melawan dengan paksa hanya berarti mencari kematian. Suara mendesing. Pada saat kritis pemerintahan Qin, Empat Tuan, Ye Zhe Nyi, Ye Kong, Sing Wu Zhong dan Tong Fei Yu, menyerah dan melakukan lompatan menyelam ke kiri, menghindari serangan kedua tentakel. Tapi saat dia menghindar, kedua tentakel itu menyapu dirinya. Pada saat ini, menjadi jelas bahwa Qin Zheng, yang tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya dan hanya bisa menggunakan kekuatan alam bela diri spiritual tingkat lanjut, lemah tapi untuk mengangkat penusuk tulang ibel 15-3 sisi itu hancur berkeping-keping. Ledakan, penusuk tulang ibel 15-3 sisi dari senjata sihir tingkat manusia hanya bisa bersaing dengan kedua tentakel ini tanpa mengambil keuntungan apapun. Namun, kekuatannya jauh lebih unggul dari Qin Zheng, dia segera menyetrum lengan Qin Zheng yang mati rasa dan hampir patah, dia memuntahkan aliran darah perak dari mulutnya, dan dia bahkan dicambuk ke udara dan meninggalkan ekor naga. Perahu itu tiba di atas danau jahat. Tentu saja, ada ratusan orang yang bernasib sama dengan Qin Zheng. Karena monster gurita vampir bercakar seratus ingin menutupi bahwa target sebenarnya adalah Qin Zheng, ia menyerang banyak orang. Lebih dari 10 orang tewas di tempat, dan beberapa dari mereka terbang keluar dari perahu ekor naga. Monster, kamu sudah keterlaluan dengan melanggar perjanjian. Pemilik perahu ekor naga sangat marah dan membubung ke langit. Dia juga tidak bisa terbang, tapi kemampuannya untuk melompat sangat kuat. Selain itu, kekuatan bela diri sucinya benar-benar melebihi gurita penghisap darah bercakar seratus monster, jadi dia berani dan ingin jatuh langsung ke monster-monster ini. Aku ingin mengusir orang yang merusak keseimbangan danau jahat, jangan hentikan aku. Suara serak gurita vampir bercakar seratus datang, mata merahnya bersinar, dan ombak danau jahat yang menggerahkan melonjak, ke langit, bahkan lebih kuat. Kekuatan jahat dari danau jahat berkumpul dan bergabung, menindas pemilik perahu ekor naga. Meskipun pemilik perahu ekor naga itu kuat, dia sedikit takut ketika melihat kekuatan aneh danau jahat itu disalurkan. Dia menginjak tentakel dan jatuh ke belakang ke tanah. Binatang gurita vampir bercakar seratus itu dengan penuh semangat menari dengan ratusan tentakel, menjerat mereka yang terbang keluar dari perahu ekor naga. Membantu. Saya membayar seratus ribu koin emas. Anda tidak peduli dengan hidup atau mati kami seperti ini. Saya tidak ingin mati, tolong selamatkan saya. Lebih dari seratus orang berteriak kesakitan, tidak ada yang mau dimangsa oleh binatang gurita penghisap darah bercakar seratus itu. Teriakan ini membuat pemilik perahu ekor naga terlihat sangat jelek, namun dia tetap melihatnya sekilas untuk melihat apakah ada perlakuan khusus dari monster gurita vampir bercakar seratus itu. Monster ini sangat pintar, ia mengumpulkan dua tentakel yang sangat kuat dan menggunakan selusin tentakel biasa untuk membungkus kinzeng, memperlakukannya sama seperti yang lain. Saat orang itu melayang di udara, hati kinzeng tenggelam. Danau jahat tidak bisa terbang. Meninggalkan kapal, hampir ditakdirkan untuk jatuh ke dalam air, yang setara dengan dikirim ke mulut gurita penghisap darah bercakar seratus. Bagaimana mungkin kinzeng rela mati seperti ini? Dia tidak mau melakukannya. Pada saat hidup dan mati, tidak ada yang bisa dia pikirkan yang tidak bisa terbang jatuh dan jatuh ke tanah di bawah kendali keterampilan militernya. Seni mengendalikan perang. Suara mendesing. Di tengah tentakel yang terbang di seluruh langit, kinzeng menginjak rucut tulang ibel 15-3 sisi dan berubah menjadi aliran cahaya. Langsung memisahkan diri dan bergegas ke langit, terbang melintasi langit setinggi 500 meter. Bisakah kau terbang? Tidak benar kalau pengendalian senjata adalah keterampilan bela diri yang khusus. Karena kamu tidak bisa terbang, maka seni bela diri terbang apapun tidak bisa melakukannya. Pengendalian senjata bisa digunakan, jadi tidak boleh digunakan. Dia segera menahan keterampilan militernya, tetapi dia masih tertahan di udara. Bodoh amat John. Siapa bilang Evil Lake tidak bisa terbang? Kinzeng bisa terbang bebas di angkasa tanpa batasan apapun. Dia ingin mengutuk. Dia benar-benar tertipu oleh fakta bahwa dia tidak bisa terbang di danau jahat. Dia tidak menguji apakah dia benar-benar tidak bisa terbang. Terutama karena Vena bela diri mahkota miliknya dapat memurnikan kekuatan jahat dari danau jahat, tidak bukankah itu berarti dia mungkin tidak bisa terbang. Kinzeng sangat gembira. Haha, Kinzeng tertawa keras. Siapa bilang danau jahat tidak bisa terbang? Tawanya yang liar menarik perhatian semua orang. Kecuali mereka yang jatuh ke danau jahat, mereka semua memandang Kinzeng yang digantung dengan kaget. Bahkan pemilik perahu ekor naga dan monster gurita vampir bercakar seratus pun tercengang. Ini tidak mungkin. Seorang manusia dan seekor binatang berteriak serempak. Terutama binatang gurita vampir bercakar seratus tahu bahwa Kinzeng menghancurkan kekuatan jahat dari danau jahat, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Kinzeng bisa terbang bebas tanpa batasan. Anda harus tahu bahwa gurita vampir bercakar seratus bermutasi di bawah kekuatan jahat danau jahat dan menjadi seperti sekarang. Wilayahnya telah ditingkatkan ke alam Suanwu. Ia hampir tidak dapat mengarahkan kekuatan danau jahat untuk menyerang, tetapi ia tidak bisa terbang, jadi sulit dipercaya melihat Kinzeng terbang. Wuss! Binatang gurita vampir bercakar seratus itu segera menjadi gila dan melambaikan ratusan tentakel. Tujuan sebenarnya adalah Kinzeng, bukan orang lain, jadi tentu saja dia tidak mau gagal, apalagi kemenangan masih di depan mata. Serangan gila-gilaan, tentakel yang luar biasa menyerang. Kinzeng tertawa keras. Memang benar dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi terbang bebas adalah hal yang unik di danau jahat, jadi kecepatannya terlihat secara alami. Sambil berpikir, dia mengaktifkan teknik pengendalian senjata tercepat. Penusuk tulang Ibel 15-3 sisi jatuh lagi di kakinya, membawanya ke garis lurus yang membumbung ke langit. Bang-bang-bang, binatang gurita vampir bercakar seratus juga menarikan cakarnya dengan liar, dan panah air melonjak ke langit dengan dampak yang kuat, menyerang tinggi ke langit, menghalangi jalan keluar Kinzeng, dan kemudian tentakel lainnya melancarkan serangan. Keuntungan dari ratusan tentakel juga dimanfaatkan sepenuhnya. Selain itu, kekuatannya lebih kuat dari Kinzeng terpaksa menghindar kembali ke perahu ekor naga dengan cara yang agak malu, tidak dapat melarikan diri dari tempat ini. Pada akhirnya, Kinzeng tidak punya pilihan selain bergegas kembali ke perahu ekor naga. Bagaimanapun, pemilik perahu ekor naga juga harus melindungi perahu ekor naga tersebut, karena begitu perahu ekor naga itu rusak, meskipun dia berada di alam bela diri dewa, dia mungkin akan dimakamkan di sini. Oleh karena itu, Kinzeng lolos dari serangan itu dan bergegas ke langit di atas perahu ekor naga. Cukup, pemilik perahu ekor naga berteriak keras dan meninju. Sebuah tinju berukuran 100 meter muncul dan mengenai tentakel yang luar biasa itu. Ledakan. Di bawah perlawanan keras, binatang gurita penghisap darah bercakar 100 itu jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lebih dari selusin tentakel segera terputus, dan ia terus mengaum kesakitan tiba-tiba terbuka, dan itu secara mengejutkan berada di depannya. Di atas tentakel, cahaya berdarah meledak ke arah Kinzeng. Aku tahu kamu punya mata ketiga. Kinzeng mencibir diam-diam. Sangat tidak mungkin untuk menyerangnya secara diam-diam. Ledakan, diam mengelak, tetapi selusin orang di belakangnya tidak seberuntung itu, dan terbasmi dengan kejam di tempat. Heba Iling berada di tepi jangkauan ini, dan sangat terkejut hingga diam muntah darah di tempat dan terbang menuju danau jahat. Kinzeng terbang melewatinya, meraih pergelangan tangan Heba Iling, menjabat tangannya, dan melemparkan Heba Iling kembali. Pada saat ini, sebuah tentakel juga melilitnya. Kinzeng mendengus dingin apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin pergi kepadanya. Apakah kamu tidak memiliki kemampuan untuk melawan? Cahaya perak menyala di telapak tangannya, dan pena raja manusia muncul. Sisi ringan tubuhnya membuat tentakel sulit untuk disentuh, jadi Kinzeng menjabat tangannya dan menggambar pena raja manusia di atasnya. Tepi senjata ajaib tingkat surga terungkap sepenuhnya, ujungnya lewat, dan tentakelnya segera pecah. Pena raja manusia melesat di udara. Bunga bintang terbentuk, dan lautan bunga yang hilang diaktifkan dengan pena raja manusia. Buhoho, kekuatan bintang yang luar biasa terbang keluar dari bunga bintang. Karena itu adalah serangan dengan misteri luar angkasa, kekuatan bintang ini menghilang dalam sekejap. Banyak orang mengetahui serangannya, tetapi gurita vampir bercakar seratus tidak tahu sama sekali. Saat mereka melihat kekuatan bintang muncul, semuanya sudah terlambat. Kepulan-kepulan, kekuatan bintang dengan keras menghantam tentakel yang menghalangi tubuh gurita vampir bercakar seratus, dan 60 atau 70 tentakel lainnya segera patah. Bahkan terjadi ledakan kekuatan bintang di sisi mata kanannya, dan darah berceceran, menyebabkan mata kanannya langsung terluka oleh darah tersebut dan tidak dapat membukanya untuk beberapa saat. Tidak ada yang percaya ini benar. Qin Zheng benar-benar berhasil melukai binatang gurita penghisap darah bercakar seratus dengan kekuatannya yang canggih di alam bela diri spiritual ketika dia tidak mampu mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya, bahkan jika itu tertahan, ia tidak dapat mengerahkan potensi penuhnya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan untuk menghadapi Qin Zheng, dia adalah orang yang kuat di alam Xuanwu, dan dia tidak rendah di alam Xuanwu. Inilah efektivitas tempur Qin Zheng yang sebenarnya. Anda tidak memerlukan kekuatan tempur terkuat, Anda masih dapat dengan mudah mengandalkan alam asli Anda untuk membasmi orang dengan melompati level. Manusia, kamu sudah mati. Binatang gurita vampir bercakar seratus menjadi benar-benar gila. Awalnya ia ingin menangkap Qin Zheng, tetapi gagal dan terluka parah. Segera mengerahkan kekuatan jahat dari danau jahat untuk memaksa pemilik perahu ekor naga mempersulitnya untuk mengancamnya, membentuk semacam penahan, dan itu sendiri menunjukkan dua tentakel emas pucat lagi dan menyerang Qin Zheng dengan ganas pada saat yang sama. Tentakel mata misterius itu juga terbang, menunggu kesempatan untuk menyerang. Ini menunjukkan ciri terbesar dari monster ini. Dengan ratusan tentakel, pertarungan kelompok jelas merupakan keuntungan terbesarnya. Tidak ada yang bisa menandingi keunggulannya dalam pertarungan kelompok. Qin Zheng juga tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan orang lain. Dia bisa mendapatkan keuntungan hanya dengan menggunakan trik, dan banyak faktor yang bersatu, terutama monster gurita vampir bercakar seratus yang ditahan oleh pemilik perahu ekor naga. Kekuatan yang bisa digunakan untuk melawannya hanyalah kekuatan dasar tingkat alam Suan Wu. Hal ini membuat Qin ketika Zheng menghadapinya, dia memiliki kesempatan untuk bertarung. Ditambah dengan kekuatan magis dan karakteristik seni bela diri, binatang gurita vampir bercakar seratus tidak tahu bahwa menderita kerugian tidak dapat dihindari, tetapi jika benar-benar menjadi gila, itu akan sangat berbahaya. Qin Zheng menginjak penusuk tulang ibel 15 tiga sisi dan menghindar bolak-balik di udara. Dia juga tampak sedikit malu. Wuss! Kedua tentakel emas pucat itu semakin cepat dan semakin cepat, dan setiap serangan sangat dahsyat. Jika itu adalah konfrontasi langsung, Qin Zheng pasti akan mendapat masalah, karena kekuatannya pada akhirnya tidak mampu bersaing. Tapi Qin Zheng jauh dari rasa malu, karena tentakel emas pucat hanya setara dengan senjata sihir tingkat manusia, sedangkan pena raja manusia adalah senjata sihir tingkat surga, dan sangat mungkin untuk merobeknya, terpisah. Qin Zheng sedang mencari kesempatan untuk memotong tentakelnya dengan satu pukulan tanpa melukai dirinya sendiri. Oleh karena itu, Qin Zheng yang terus-menerus mengelak ke kiri dan ke kanan serta terbang bolak-balik sebenarnya sedang mencari peluang. Panggilan, ketika Qin Zheng menghindar, tentakel dengan mata berdarah tiba-tiba terangkat. Sinar cahaya berdarah tiba-tiba keluar, membasmi Qin Zheng secepat kilat. Qin Zheng buru-buru menghindar, dan cahaya berdarah membuat alur darah di bahu kirinya, menyebabkan tubuhnya bergoyang dan tersandung ke kiri, tidak mampu berdiri di atas kerucut tulang ibel 15-3 sisi. Dengan kesempatan ini, dua tentakel emas pucat langsung mengapitnya dari kiri ke kanan. Kecepatan serangan ini sangat cepat sehingga Qin Zheng hampir tidak bisa mengelak. Feng Xing Su, Qin Zheng mengertakkan gigi, berhenti mempedulikan penusuk tulang ibel 15-3 sisi, dan tiba-tiba melompat. Dengan bantuan superposisi kecepatan dari teknik kontrol senjata dan teknik gerakan angin, dia mampu menghindari serangan itu dengan sangat berbahaya. Tanpa diduga, saat dia baru saja menghindar, Tong Fei Yu, master dari klan mata ibel 15 yang bersembunyi di dalamnya kerumunan, tiba-tiba melompat keluar, dan matanya meledak. Dua garis api ditembakkan, menusuk langsung ke jantung dan tenggorokan Qin Zheng. Ini hampir merupakan serangan yang fatal. Karena Qin Zheng sepenuhnya siap menghadapi serangan binatang gurita penghisap darah bercakar 100, dia tidak punya waktu untuk menghadapi pukulan ini. Tanpa diduga, serangan itu begitu cepat sehingga Qin Zheng tidak mungkin mengelak. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan dia hampir tidak mengaktifkan kekuatan mata ilahi. Tetapi saat ini, Qin Zheng jauh dari kekuatan normalnya, dan kekuatan mata ilahi surgawi kurang dari setengahnya. Serangan Tong Tian Shen Mu segera dihancurkan. Kekuatan kedua garis api berkurang tajam, mereka menyimpang dari arah dan masing-masing menembus tulang rusuk kiri dan kaki kanan Qin Zheng dan terbang menjauh dan mengenai sisi cakar 100 binatang gurita penghisap darah. Mata di depan tentakel. Qin Zheng juga tiba, dan gurita vampir bercakar 100 menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pena raja manusia langsung menusuk mata berdarah di tentakel, dan kekuatan senjata sihir tingkat surga muncul, mematahkan tentakel tersebut. Ah, gurita vampir bercakar 100 menjerit kesakitan, dan dikalahkan oleh pemilik perahu ekor naga yang mengambil kesempatan untuk menyerang dalam serangkaian serangan. Qin Zheng, yang berhasil menyerang, berbalik di udara dan mendarat di perahu ekor naga lagi. Kakinya menyentuh tanah, dan pena raja terbang keluar. Seni mengendalikan perang. Pena raja manusia menembus cahaya perak dan membasmi Tong Feiyu. Pada saat yang sama, penusuk tulang ibel 15 tiga sisi yang jatuh ke permukaan air juga berada di bawah kendali keterampilan militer Qin Zheng Yu. Ia melarikan diri dari belitan tentakel terlebih dahulu, terbang, dan mengikuti dari belakang. Tong Feiyu hampir menggunakan kemampuan terbaiknya dalam hidupnya. Dia secara ajaib memiringkan kepalanya dan menghindari pembasmian pena raja manusia, tetapi gagal menghindari penusuk tulang ibel 15 tiga sisi. Penusuk tulang ibel 15 tiga sisi menembus langsung melalui dada Tong Feiyu dan terbang keluar dari belakang. Berdebar, Tong Feiyu terjatuh telentang, matanya terbuka lebar, dan darah muncrat dari mulut dan hidungnya. Sebelum meninggal, dia mengulurkan tangan kanannya, berusaha keras untuk meraih sesuatu, namun akhirnya terjatuh dengan lemah. Melihat Tong Feiyu mati di depan mereka, ekspresi Ye Kong, Ye Zhe Nyi, dan Sing Wuxing berubah drastis. Mereka sangat takut pada Qin Zheng. Qin Zheng ingin memburu mereka dan membasmi mereka semua, tetapi monster gurita vampir bercakar seratus di belakangnya menatapnya dengan mata bersemangat, jadi dia harus berhati-hati. Mengambil kembali pena raja manusia dan penusuk tulang ibel 15 tiga sisi, Qin Zheng berbalik dengan ekspresi waspada di wajahnya. Pada saat ini, binatang gurita penghisap darah bercakar seratus tidak lagi memiliki ketajaman seperti sebelumnya. Mata pada tentakelnya lumpuh, menyebabkan efektivitas tempurnya digambarkan anjlok kata, lalu diam-diam terendam di bawah air. Pada titik ini, semua orang menghela nafas lega. Akibatnya, perahu ekor naga tersebut mengalami trauma yang hebat. Pemilik perahu ekor naga tersebut segera memerintahkan untuk menghentikan perahunya selama satu hari lagi untuk memperbaiki perahu ekor naga tersebut sebelum berangkat kembali. Kemudian di bawah perhatian semua orang, pemilik perahu ekor naga berjalan ke arah Qin Zheng. Qin Zheng bahkan tidak memiliki rasa sayang sedikitpun pada orang ini. Tadi, dengan kekuatan pemilik perahu ekor naga, ia mampu mengambil tindakan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Namun pada akhirnya ia tidak mengambil tindakan yang mengakibatkan kematian lebih dari seratus orang ini. Dengan kekuatan orang ini di alam bela diri dewa, jika dia benar-benar menyerang, dia dapat sepenuhnya menekan dan meninggalkan danau jahat. Ada binatang gurita penghisap darah bercakar seratus di atas air, tetapi dia gagal melakukannya, dan malah membahayakan Qin Zheng. Qin Zheng juga dapat memahami bahwa dia hanya ingin melihat apakah dia, Qin Zheng, adalah orang yang menghancurkan keseimbangan kekuatan jahat di danau jahat. Jelas sekali, yang disebut orang yang dapat menghancurkan keseimbangan kekuatan jahat di danau jahat ini sangatlah penting, dan mungkin merupakan misi dari pemilik perahu ekor naga untuk selalu ditempatkan di sini. Oleh karena itu, Qin Zheng lebih waspada terhadap orang tua itu. Raja Harimau Qin Zheng memang pantas mendapatkannya. Pemilik perahu ekor naga tersenyum, saya telah mendengar tentang aktivitas di danau jahat ini sepanjang tahun. Awalnya saya agak tidak percaya, tapi hari ini, saya melihat Anda memilikinya, peluang besar untuk menjadi salah satu dari sepuluh master generasi muda terbaik di dunia. Qin Zheng berkata dengan tenang terima kasih atas pujiannya. Haha, aku optimis padamu. Pemilik perahu ekor naga mengulurkan tangan dan menepuk bahu Qin Zheng. Qin Zheng, yang hampir memiliki refleks terkondisi, sepertinya ingin menghindarinya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tembakan ini pasti memiliki tujuan, tetapi menghindarinya akan membuat orang semakin curiga pemilik perahu ekor naga. Lagi pula, dia terlalu meragukan untuk bisa terbang sendiri. Jadi Qin Zheng menahannya dan tidak bergerak. Tapi dia juga mengaktifkan domain senjata ilahi, dan Wang Bi pria itu berkeliaran di sekujur tubuhnya dan mencapai bahunya. Pemilik perahu ekor naga menepuk bahu Qin Zheng. Segera, jejak kekuatan keluar dari telapak tangannya, dan itu adalah kekuatan aneh si Yehu. Qin Zheng diam-diam memanggilnya licik. Orang ini benar-benar ingin memeriksa situasinya dan melihat apakah dia dapat menghancurkan kekuatan danau jahat itu. Sungguh konyol bahwa pemilik perahu ekor naga tidak mengetahui bahwa sumber kehancuran kekuatan supernatural danau jahat itu adalah Fena Bella di Rimah Kota, dan dia hanya bisa melakukannya selama pelatihannya tidak berpengaruh pada kekuatan supernatural danau jahat itu. Pada saat yang sama, dia juga memahami bahwa pemilik perahu ekor naga tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Dia hanya mengambil kesempatan untuk mengendalikan sebagian kekuatan jahat dari danau jahat yang dipandu oleh penghisap darah bercakar seratus binatang gurita, dan kemudian mengujinya. Dia tidak melawan sama sekali. Kekuatan jahat yang lemah dan hampir tidak terlihat dari danau jahat itu seperti inti dari langit dan bumi, melewati tubuh Qin Zheng tanpa kelainan sama sekali. Senior telah aktif di danau jahat sepanjang tahun. Saya kira dia memiliki pengetahuan tentang alam jahat. Saya ingin tahu apakah dia pernah mendengar tentang Tian Mengguo, tanya Qin Zheng berpura-pura tidak memperhatikan apapun. Pemilik perahu ekor naga tersenyum dan berkata dikatakan bahwa Anda di sini untuk buah Tian Meng, tetapi itu benar. Bagaimanapun, Anda hanya mengambil tindakan untuk membantu saya menjaga keamanan perahu ekor naga. Jika saya tidak melakukannya aku tidak memberitahumu, aku juga akan merasa sedikit salah. Aku berhutang padamu. Baiklah, ayo lakukan ini. Aku akan kembali dan menggambar petanya dan mengirimkannya kepadamu jika seseorang pergi ke sana dalam beberapa bulan terakhir, Anda harus menemukan Tian Mengguo. Terima kasih banyak, senior, kata Qin Zheng. Sama-sama, pemilik perahu ekor naga terkekeh dan pergi menangani masalah perahu ekor naga. Suasana hati Qin Zheng sedikit rumit. Dilihat dari performa pemilik perahu ekor naga, apakah peta yang digambarnya benar-benar bisa dipercaya? Sulit, tapi Qin Zheng tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa buah impian surgawi berasal dari alam jahat, dan peta di tangannya hanya bersifat peripheral. Sulit untuk mengatakan apakah dia dapat menemukan buah impian surgawi, dan itu juga sulit untuk mencari secara memenangui buta. Untuk saat ini, dia hanya bisa itu saja. Terlebih lagi, dia juga ingin berlatih di danau jahat ini. Lagi pula, kecepatan peningkatannya terlalu luar biasa. Selain itu, saya ingin melihat apa yang terjadi dengan kekuatan supernatural di danau jahat ini. Qin Zheng tidak segera menemui Xing Wuxing dan yang lainnya. Dia juga tahu bahwa ketiga orang ini sangat ketakutan dan tidak akan meninggalkan ruang VIP dalam waktu singkat. Dia memaksa keluar, tidak mungkin masuk. Jadi dia kembali ke kamarnya. Ruang VIP sebelumnya rusak, jadi dia menggantinya dengan yang lain. Saya berlatih di sini hari itu. Pemilik perahu ekor naga tidak pernah mengirimkan peta. Qin Zheng memperkirakan jika orang ini mengatakannya di depan umum, tidak mungkin dia tidak akan memberikannya. Bahkan jika itu hanya untuk menanganinya, itu mungkin karena seratus binatang gurita penghisap darah yang bercakar terlalu sibuk. Oleh karena itu, Qin Zheng tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut, tetapi diam-diam meninggalkan perahu ekor naga malam itu, menjaga mata langit tetap terbuka, dan diam-diam tenggelam ke dalam danau jahat. Mampu terbang bebas, ia ditakdirkan memiliki kelebihan tertentu. Ia tidak takut dengan binatang gurita vampir bercakar seratus itu. Diperkirakan binatang ini masih belum pulih dari luka-lukanya. Aktifkan crown martial veins, rasakan sumber kekuatan jahat di danau jahat, dan sambil menyempurnakan dan meningkatkan kekuatannya, pergilah menuju sumber kekuatan. Karena gurita vampir bercakar seratus telah menyebabkan masalah di perahu ekor naga sebelumnya, dan banyak orang meninggal, pemilik perahu ekor naga juga mengatur agar beberapa orang memperhatikan situasi sekitarnya. Setelah Qin Zheng memasuki air, dia segera tenggelam, mencapai titik di mana keterampilan penglihatan biasa tidak dapat mencari. Ketika dia mencapai kedalaman, mata dewanya terbuka penuh. Di bawah pengamatan mata dewa yang mencapai surga, danau jahat itu begitu sunyi, tidak ada yang abnormal, dan bahkan tidak ada jejak monster, dan airnya murni. Perasaan Qin Zheng tentang kekuatan jahat dari danau jahat sangat tajam, dan tampaknya kekuatan di bawah danau jahat lebih kuat. Fena bela diri mahkota tidak berhenti sejenak dan menyempurnakannya dengan gila-gilaan. Dua fena bela diri utama lainnya juga tidak menganggur, saling membantu untuk berlatih. Bahkan jika Qin Zheng tidak mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati, karena danau jahat di sini sangat kuat, tidak lebih baik dari lima sebelumnya. Betapa lemahnya budidaya Tian ketika dia menerobos alam. Hal ini juga membuat Qin Zheng penuh dengan gagasan tentang kekuatan jahat danau jahat. Diperkirakan tidak ada orang yang bisa mengalahkan Qin Zheng lebih dari ini. Dia merasakan asal mula kekuatan supernatural danau jahat, yang kedalamannya ribuan meter, dan bergerak maju dengan cepat. Benar-benar tidak ada orang dan monster di sini, dan tidak ada bahaya-bahaya, jika tidak, seseorang pasti akan turun untuk menyelidikinya. Qin Zheng berpikir begitu, jadi dia ekstra hati-hati. Mata ilahi Tong Tian tidak berhenti sama sekali, memeriksa situasi sekitarnya secara menyeluruh. Satu jam kemudian, Qin Zheng samar-samar menemukan sumber kekuatan supernatural danau jahat, karena air tempat dia berada sekarang, kekuatan supernatural danau jahat itu sangat kuat, dan bahkan memiliki sedikit agresi lebih cepat dan kekuatannya ditingkatkan lebih kuat. Tetapi itu membuat orang merasa seperti momen berbahaya akan datang, seolah-olah kekuatan jahat dari danau jahat dapat berubah menjadi pedang tajam dan membasmi orang kapan saja dan di mana saja. Seseorang, Qin Zheng tidak berani bergerak maju dengan cepat di wilayah perairan ini dan bergerak perlahan. Dia mengandalkan penglihatan ilahi untuk menemukan sosok samar-samar tujuh atau delapan mil di depan. Orang ini tampaknya telah menggunakan suatu sarana ruang misterius. Dia tampaknya berdiri di sana, tetapi entah bagaimana terisolasi dari air. Tuan perahu ekor naga, meskipun Qin Zheng tidak dapat melihat orang itu dengan jelas, dan sosoknya agak kabur, dia sangat terkesan dengan pemilik perahu ekor naga. Selain itu, dia melihatnya dengan mata dewa, dan dia hampir bisa menyimpulkan bahwa dia adalah pemilik perahu ekor naga. Pantas saja kamu tidak memberiku peta. Perasaanku sibuk dengan ini. Kekuatan aneh dari danau jahat jelas merupakan masalah yang paling memprihatinkan bagi pemilik perahu ekor naga. Dia mengetahui dari gurita vampir bercakar seratus bahwa seseorang dapat merusak keseimbangan, jadi dia berhenti untuk memperbaiki kapalnya, dia masih ingin menemukan kunci untuk menghancurkan keseimbangan danau jahat itu. Danau jahat di sekitar wilayah jahat tidak ada habisnya. Jaraknya hampir 10 ribu mil. Ada 10 dermaga di antaranya, yang berarti 10 perahu ekor naga. Semuanya berasal dari kekuatan yang sama, dan tujuannya sangat mungkin untuk menargetkan jahat. Hu Yili? Nah, jika itu masalahnya, saya khawatir jika dia tidak dapat memahami masalah saya memurnikan danau jahat Yili, dia mungkin akan melaporkannya kepada orang-orang di atas mereka, dan kemudian, mungkin saja ada, bahkan menjadi master dari belenggu para dewa yang datang. Coba lihat. Semakin Qin Zheng memikirkannya, dia menjadi semakin tidak bahagia. Jika dia benar-benar sangat mempedulikannya, dia mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan jahat dari danau jahat untuk berlatih kecuali untuk beberapa waktu terakhir, dan itu akan mudah untuk ditemukan dalam jangka waktu yang lama di masa depan. Dia bersembunyi di kegelapan dan mengamati dengan tenang tanpa berhenti untuk berlatih. Tunggu saja. Pemilik perahu ekor naga tidak tahu tentang apa itu. Satu jam berlalu dalam sekejap mata. Pemilik perahu ekor naga masih ada di sana, yang membuat Qin Zheng sedikit tidak sabar. Dia benar-benar tidak tahu tujuan dari pemilik perahu ekor naga itu, lalu diam-diam bergerak maju. Setelah menempuh perjalanan 4 atau 5 mil, ketika jarak antara keduanya tidak lebih dari 2 atau 3 mil, Qin Zheng dapat melihat dengan jelas. Saya melihat pemilik perahu ekor naga duduk bersila di atas mata air. Mata air adalah tempat keluarnya kekuatan jahat dari danau jahat. Pemilik perahu ekor naga itu berjarak 10 meter, dia tidak berani mendekat. Dia menggunakan metode misterius untuk menggoyangkan telapak tangannya ke arah mata air untuk menyapu kekuatan jahat dari danau jahat yang terutama melonjak di mata air, dan targetnya adalah 3 bintang dengan lingkaran cahaya samar di mata air. Kristal macam apa itu? Pasti ada sesuatu yang misterius tentang asal mula kekuatan jahat di danau jahat. Yah, sepertinya pemilik perahu ekor naga tidak berani mendekat, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan dari jarak jauh. Qin Zheng merasa aneh melihatnya. Sekarang dia ada di sini, kekuatan jahat dari danau jahat secara alami tidak menimbulkan ancaman baginya. Meskipun kekuatan jahat dari danau jahat relatif kuat di mata air, dia tidak berani pergi ke sana mata air. Dengan ragu, Qin Zheng memperhatikan dari kejauhan. Dia melakukan beberapa kontak dengan Chen Bing, melihatnya menampilkan kekuatan magis ruang dan waktu, dan diserang olehnya dengan misteri ruang dan waktu. Perahu ekor naga menggunakan misteri luar angkasa, sehingga kekuatan jahat dari danau jahat tidak dapat menyentuhnya. Kali ini Qin Zheng menunggu sekitar setengah jam, tetapi pemilik perahu ekor naga tidak mengusir kekuatan jahat dari danau jahat di mata air mereka sama sekali. Aduh, sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Pemilik perahu ekor naga menghela nafas dan berhenti mengambil tindakan. Qin Zheng tidak langsung pergi ke mata air, tetapi mengikuti di belakang dan mengawasi. Ia melihat pemilik perahu ekor naga itu membuat sedikit gerakan, bangkit tegak seperti anak panah dari tali. Setelah bergegas keluar dari air, ia menjabat tangannya dan mengeluarkan rakit bambu dari kantong luar angkasa, lalu menginjaknya rakit bambu, lalu memegangnya di pelukannya. Dia mengeluarkan kristal dari tas dan memasukkannya ke dalam tas luar angkasa, lalu mengaktifkan rakit bambu untuk kembali ke perahu ekor naga. Ternyata dia memiliki batu luar angkasa, dan rahasia luar angkasa yang diaktifkan oleh batu luar angkasa tersebut mencegah kekuatan jahat dari danau jahat memberikan pengaruh apapun padanya. Nah, rakit bambu ini juga istimewa. Melihat pemilik perahu ekor naga menghilang sejauh anak panah, Qin Zheng merasa lega dan menyelam lagi. Tak lama kemudian kami sampai di mata air. Kekuatan jahat dari danau jahat di sini sangat kuat. Qin Zheng mengaktifkan crown martial veins dan mulai berlatih lagi. Pemurnian gila-gilaan membuat kekuatannya tumbuh secara menakjubkan, dan dia sendiri tiba di lokasi pemilik sebelumnya dari perahu ekor naga. Berdiri di sini, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jahat yang keluar dari mata air memiliki dampak yang kuat, sama seperti kekuatan jahat yang tersebar di luar sangat ringan, tetapi di sini, seperti aliran deras, kekuatan khususnya sendiri sangat misterius. Dipandu oleh binatang gurita penghisap darah bercakar seratus itu luar biasa agresif. Oleh karena itu, wajar jika pemilik perahu ekor naga tidak berani menyelam kekuatan supernatural dan batu luar angkasa mungkin saja dihancurkan. Qin Zheng juga turun perlahan dan hati-hati. Fena bela diri mahkota miliknya juga diaktifkan hingga puncaknya, dibantu oleh dua fena bela diri utama. Meskipun kekuatan supernatural danau jahat sangat kuat, hampir setengah dari kekuatan supernatural yang dia sempurnakan berkumpul di fena bela diri mahkotanya, sementara dampak kekuatan supernatural padanya sangat lemah. Begitu saja, dia mencapai mata air. Ketiga kristal itu ditempatkan di sana dengan tenang, dan tidak ada yang istimewa darinya. Qin Zheng mengambilnya dengan santai dan memasukkannya ke dalam sabuk luar angkasanya. Dia tidak segera pergi, tetapi mengaktifkan mata dewanya sebanyak mungkin dan melihat ke dalam mata air. Mata airnya sangat gelap sehingga dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya. Mata air ini sungguh ajaib. Mata dewa saya yang mencapai langit bisa melihat lebih dari 10 mil jauhnya, belum lagi kegelapan malam. Bahkan dengan kemampuan mata biasa, saya bisa melihat dalam kegelapan seperti siang hari. Di mata air ini, saya tidak bisa bahkan melihat beberapa meter jauhnya. Apa yang ada di mata air itu? Qin Zheng berdiri di tepi air, memikirkan apakah dia harus masuk atau tidak. Bahaya yang tidak diketahui selalu membuat takut orang, dan tempat misterius yang tidak diketahui selalu membuat sulit untuk menahan godaan yang menakutkan. Dia ragu-ragu dan tidak bisa mengambil keputusan. Sambil memikirkannya, Qin Zheng menemukan bahwa fluktuasi kekuatan jahat di danau jahat agak tidak normal, seolah-olah dia telah diganggu oleh sesuatu. Ketika dia menoleh ke belakang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia sibuk memutuskan apakah akan memeriksa mata air, tetapi pada suatu saat, gurita vampir bercakar seratus mendatanginya hanya seribu meter jauhnya, menatapnya dengan ganas dengan sepasang mata merah. Mata pria dan binatang itu saling berhadapan, dan mereka terkejut pada saat yang bersamaan. Berlari, Qin Zheng, yang hampir merupakan refleks terkondisi, bergegas kekejauhan, dengan penusup tulang ibel 15-3 sisi terbang di kakinya, dan mengaktifkan keterampilan militernya dengan seluruh kekuatannya. Pada siang hari, gurita penghisap darah dengan seratus cakar itu terluka parah. Hal ini dikarenakan monster tersebut ditahan oleh pemilik perahu ekor naga. Selain itu, dia tidak sadar bahwa dia sedang memegang senjata sakti tingkat surga dan berbagai seni bela diri magis dan kekuatan supernatural. Segalanya berbeda sekarang. Binatang gurita penghisap darah bercakar seratus dapat mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya. Dilihat dari penilaian Qin Zheng, jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin tidak dapat melawan beberapa gerakan dan akan dikalahkan. Bagaimana dia bisa peduli dengan mata air? Binatang gurita vampir bercakar seratus ini juga cerdik, menghalangi jalan Qin Zheng kembali ke perahu ekor naga, memaksanya melarikan diri ke depan. Manusia, kamu sudah mati. Gurita vampir bercakar seratus itu meraung dengan ganas. Tidak terlalu peduli jika puluhan tentakel putus, karena setelah bermutasi, ia memiliki kemampuan untuk meregenerasi tentakel, namun jika mata pada tentakel tersebut dibutakan, ia tidak dapat diregenerasi. Ini juga merupakan penghubung utama dalam transformasi berkelanjutannya. Jadi binatang gurita penghisap darah bercakar seratus itu juga mengejar dengan gila-gilaan, dan semua tentakelnya tampaknya memiliki kemampuan untuk mengembang dan berkontraksi tanpa batas. Tiba-tiba ia meluas hingga jarak hampir 1 km, dan melilit Qin Zheng yang kurang dari A beberapa puluh meter jauhnya. Qin Zheng menggunakan kecepatannya hingga batasnya dan bergegas keluar dari danau jahat seperti aliran cahaya. Selama dia meninggalkan danau jahat, dia bisa terbang hingga ketinggian 10.000 meter. Bahkan jika gurita vampir bercakar seratus bermutasi di danau jahat, ia tidak bisa terbang. Dia cepat, dan gurita vampir bercakar seratus bahkan lebih cepat lagi. Satu orang dan satu binatang bersaing untuk mendapatkan kecepatan dan bergegas maju. Bu Ho Ho, selama pengejaran, monster gurita vampir bercakar seratus tidak menunjukkan kelemahan apapun. Mata merahnya terus-menerus memancarkan cahaya merah dingin, meledak ke arah Qin Zheng, menyebabkan Qin Zheng harus menghindar saat melarikan diri, sehingga kecepatannya terpengaruh. Jarak antara mereka juga terus menyusut. Tentakel itu hendak menyentuh Qin Zheng. Qin Zheng juga memperhatikan bahwa dia hanya berjarak beberapa puluh meter dari permukaan danau jahat, tetapi masalahnya adalah dia membutuhkan setidaknya seribu meter untuk menjauh dari gurita penghisap darah bercakar seratus bahkan jika dia meninggalkan air. Mengingat kecepatan kedua belah pihak, dia mungkin dalam bahaya. Airnya dekat, dan tentakelnya juga dekat. Keluar dari air hampir berarti Anda akan terjerat oleh tentakel dan bertengkar hebat. Ini jelas bukan yang ingin dilihat Qin Zheng. Alasannya sangat sederhana dikalahkan oleh gurita penghisap darah dengan seratus cakar. Menghalangi kemungkinan untuk melarikan diri, hanya ada satu hasil ditangkap. Pikiran Qin Zheng berubah dengan cepat, memikirkan cara. Kecepatannya tidak berhenti. Sikat, dalam waktu kurang dari sekejap mata, dia sudah keluar dari air. Tepat setelah meninggalkan air, beberapa tentakel telah muncul, dan mereka semua mempertahankan postur seperti pedang, mencoba menusuk dengan keras. Monster itu mengambil alih. Qin Zheng meninggalkan air dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tiba-tiba dia berbalik. Rotasi ini sangat cepat, dan gelombang energi yang menakjubkan keluar. Hanya dalam rotasi seperti itu, setidaknya tiga tentakel keluar dan langsung membungkus kaki dan dada Qin Zheng, tetapi tidak menahan lengannya. Manusia, gurita vampir bercakar seratus juga tertawa garang. Saat ia mulai tertawa, ia melihat pemandangan indah para dewi menaburkan bunga di negeri sembilan surga. Bunga bintang yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Sesuai dengan bunga bintang, bintang di langit malam bersinar terang, dan kekuatan bintang turun terus-menerus, menghantam bunga bintang, lalu seperti hujan, dan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya menghilang adalah serangan misterius di luar angkasa, dan muncul lagi di depan binatang gurita penghisap darah bercakar seratus. Jumlah yang begitu besar menghabiskan hampir setengah kekuatan Qin Zheng untuk mengaktifkannya. Ini lagi, gurita vampir bercakar seratus itu berteriak ngeri. Ia merasakannya secara mendalam di siang hari, dan responsnya sedikit lebih lambat pada saat itu, hampir menghancurkan mata kanannya, sehingga ia memiliki ingatan yang sangat dalam tentang jenis serangan ini. Yang pertama adalah melindungi diri sendiri, tidak ada cara lain, walaupun tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya dapat menyerang dengan kuat, namun ia juga memiliki kelemahan, yaitu yang disebut tubuh sebenarnya adalah cangkang otak, dan sekali diserang maka ia akan diserang, juga dalam bahaya fatal. Kekuatan bintang yang padat itu seperti tetesan air hujan, yang sungguh menakutkan. Jadi tentakel yang tak terhitung jumlahnya dari monster gurita vampir bercakar seratus segera menarik kembali dan membungkus tubuhnya. Ini juga merupakan pendekatan yang tidak berdaya, karena jika Anda ingin melakukan serangan balik dan memblokirnya, Anda tidak dapat menemukan kekuatan bintang, karena memang begitu misteri luar angkasa. Jadi aku hanya bisa melindungi diriku dengan cara ini. Ketika Qin Zheng melihat situasi ini, dia menghela nafas panjang, dan dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan untuk mematahkan tentakel yang melilitnya. Tanpa diduga, ketika dia menundukkan kepalanya, dia menemukan bahwa tentakel emas pucat yang setara dengan senjata dewa tingkat manusia telah tiba dan melilit kakinya. Aku ingin melarikan diri, tapi aku sedang bermimpi, kata monster gurita vampir bercakar seratus itu sambil tersenyum garang. Qin Zheng harus mengakui bahwa binatang gurita penghisap darah bercakar seratus ini memang kuat. Monster, kamu tidak boleh menggunakan dua tentakel ini. Qin Zheng tertawa. Di bawah kendalinya, pena raja manusia segera meluncur keluar dari kakinya. Bang 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 bang. Keempat tentakel itu ditusuk oleh pena raja manusia seperti kilat. Apa itu Ren Wang Bi? Senjata ajaib tingkat surga. Sekalipun belum membentuk kekuatan batin dari aturan, ia tidak memiliki kekuatan untuk menjungkir balikan dunia dan menghancurkan dunia, namun ketajamannya pasti dapat membasmi segalanya dalam sekejap. Belum lagi setara dengan senjata sihir tingkat manusia, bahkan senjata sihir tingkat bumi pun dapat dengan mudah menembusnya. Saat cahaya perak terang bersinar, keempat tentakelnya patah. Melepaskan diri dari pengekangan, Qin Zheng segera meluncurkan penusuk tulang ibel 15-3 sisi dan menembak langsung ke langit. Di saat yang sama, monster gurita vampir bercakar seratus juga menjerit kesakitan. Bukan karena serangan laut bunga hilang yang begitu kuat, justru sebaliknya kekuatan serangannya lemah, dan bahkan tidak menembus. Bagaimanapun, tentakel itu, binatang ibel 15 ini juga memiliki kekuatan untuk memblokirnya, tetapi itu sangat membuatnya takut untuk melatih berbagai seni bela diri dan kekuatan magis hingga mereka dapat bertahan dari kesengsaraan dan bertransformasi. Namun, dua tentakel emas pucat yang hancur itu seperti mencabik-cabik jantung gurita vampir bercakar seratus hari itu, yang membuatnya semakin gila. Tapi saat ini, sudah terlambat untuk mengejar Qin Zheng. Pada saat ia keluar dari air, Qin Zheng telah mencapai ketinggian 2 hingga 3 ribu meter. Qin Zheng tertawa keras dan berkata monster, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Manusia, aku bersumpah, aku akan mencabik-cabikmu dan memakanmu sedikit demi sedikit. Gurita vampir bercakar seratus itu meraung dengan gila. Bisakah kamu menangkapku? Qin Zheng tertawa. Tanpa diduga, begitu dia mulai tertawa dan merasa bangga, gurita vampir bercakar seratus itu tiba-tiba mengeluarkan kabut hitam tebal. Panggilan, kabut hitam tebal ini berubah menjadi kepala Ibel 15 yang ganas, mencoba melahap Qin Zheng. Monster yang licik, Qin Zheng terkejut dan tiba-tiba melompat dengan penusuk tulang Ibel 15 3 sisi di bawah kakinya. Ledakan, meski begitu, ketika kabut tebal menghantam tempat dia berada tadi, hal itu menyebabkan getaran di angkasa, dan langsung membuat Qin Zheng Zheng terbang melintasi jarak 2 hingga 3 km, menghisap binatang gurita telah diaktifkan sepenuhnya. Kekuatannya sangat tirani, tetapi Qin Zheng bersikeras untuk menjaga dirinya agar tidak jatuh. Gurita vampir bercakar seratus terus mengeluarkan kabut hitam tebal. Qin Zheng diam-diam mencibir. Dia berhenti lepas landas dan meminta binatang gurita penghisap darah dengan ratusan cakar untuk menyemprotnya untuk melihat berapa banyak daya yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, Qin Zheng selalu terbang di ketinggian 2 hingga 3.000 meter. Dengan cara ini, semakin sering mereka bertarung, semakin jauh mereka dari tempat mata air itu berada. Sebelum saya menyadarinya, lebih dari satu jam telah berlalu. Secara bertahap, kekuatan serangan binatang gurita penghisap darah bercakar seratus mulai melemah, tetapi tidak berhenti. Qin Zheng melihat ini dengan cibiran di wajahnya dalam waktu sesingkat itu. Dia bertanya-tanya apakah itu sengaja melemahkannya. Satu orang dan satu binatang dapat dianggap sebagai pertarungan kecerdasan dan keberanian. Selama terbang lintas, Qin Zheng melihat sebuah pulau kecil di kejauhan. Pulau ini memiliki bebatuan terjal dan pepohonan kuno yang mengjulang tinggi. Meski tidak terlalu besar, namun cukup untuk menampung ratusan ribu orang. Tanpa diduga, ketika mereka melihat pulau kecil ini, gurita vampir bercakar seratus berhenti menyerang. Melihatnya dari kejauhan, tentakel yang tak terhitung jumlahnya menari dengan flamboyan, namun tidak menyerang atau mengeluarkan suara apapun. Monster, ayolah, kata Qin Zheng secara provokatif. Gurita vampir bercakar seratus masih tidak menyerang. Kamu takut? Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan bertarung. Aku akan melawanmu selama 300 ronde di pulau ini. Qin Zheng mendarat, hanya 5 atau 600 meter dari pulau. Dia pun turun dan merasakan ada yang tidak beres. Mengapa ada daya hisap di pulau ini? Qin Zheng dengan cepat berangkat. Dia bergerak sedikit, dan kekuatan hisap menjadi lebih kuat. Qin Zheng tidak berani bertahan, jadi dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan menembak langsung ke langit. Pada saat yang sama, pulau itu bergoyang dan perlahan melayang ke atas. Empat cakar tebal menonjol dari dasar pulau. Panjangnya lebih dari 1 kilometer dan tebalnya ratusan meter naga menyembul keluar. Ekor ini tebalnya sekitar 100 meter dan panjang 2 hingga 3.000 meter. Kemudian di depannya, kepala naga besar terjulur. Penyu naga, seru Qin Zheng. Dia segera lepas landas lagi dan melonjak dalam garis lurus. Kura-kura naga memperlihatkan tubuhnya dan sangat besar. Namun, setelah benar-benar terekspos, tubuh besarnya dengan cepat menyusut hingga berukuran 100 meter, yang kira-kira berukuran sama dengan gurita vampir bercakar 100. Mengapa kamu datang ke perairanku? Penyu naga mengabaikan Qin Zheng dan malah memandangi binatang gurita penghisap darah bercakar 100 itu. Berhentilah berpura-pura bodoh, pernahkah kamu melihat bahwa ada manusia yang bisa melayang di atas danau jahat ini? Dia telah banyak menyakitiku, dan aku ingin membasminya untuk membalas dendam, kata binatang gurita dengan marah. Penyu naga berkata sejak dia datang ke perairanku, dia milikku. Pergilah. Binatang gurita vampir bercakar 100 itu sangat marah jika kamu kentut, aku akan membasminya. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kedua binatang Ibel 15 itu saling berhadapan. Melihat ini, Qin Zheng tidak mau tinggal di sini. Siapa yang tahu jika kura-kura naga ini punya cara untuk mengatasi terbang. Dia lepas landas lagi dan meninggalkan tempat ini jauh, dia melihat ruang di mana dia berdiri runtuh. Penyu naga yang licik sebenarnya diam-diam mengambil tindakan selama percakapan dengan gurita vampir bercakar 100. Qin Zheng berkeringat dingin dan buru-buru pergi lagi. Mencapai ketinggian 10 ribu meter, dia pergi dari sini dan kembali ke perahu ekor naga. Karena kedua monster itu ada di sini, tidak ada kemungkinan serangan diam-diam. Dan setelah dia jauh, dia mendengar suara gemuruh di sini. Jelas sekali bahwa kedua monster itu sedang bertarung sengit. Dalam perjalanan kembali dengan kecepatan penuh, Qin Zheng mengaktifkan kekuatan teratai ilahi dan juga menggunakan teknik menelan langit gajah naga, yang menyebabkan kekuatan yang dia konsumsi dengan cepat pulih ke keadaan semula daripada bepergian di bawah danau jahat ketika dia pergi. Jadi tidak perlu khawatir. Itu berbahaya, tapi butuh lebih dari setengah jam untuk kembali ke perahu ekor naga. Dari luar, perahu ekor naga belum sepenuhnya dipugar. Qin Zheng kembali ke kamarnya. Dia kemudian duduk bersila dan terus berlatih. Baru pada tengah hari dia berhenti untuk merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Qin Zheng harus menghela nafas dengan emosi, efek berlatih di danau jahat sungguh menakjubkan. Dia baru saja memasuki alam bela diri spiritual tingkat lanjut, tetapi sekarang dia membuat kemajuan besar. Dengan pelatihan seperti itu, dia bahkan mungkin menyeberangi danau jahat dan berharap untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Satu-satunya hal yang membuat Qin Zheng menyesal adalah perhatian pemilik perahu ekor naga mungkin membuatnya tidak mungkin berlatih di sini dalam waktu lama. Mungkin tidak butuh waktu tiga atau lima hari sebelum banyak master datang maka, dia hanya akan bisa berlatih di sini untuk waktu yang lama. Dapat memilih untuk pergi. Saat saya memikirkan apakah akan pergi ke pemilik perahu ekor naga dan meminta petanya, ada ketukan di pintu. Suara manis He Bailing terdengar di luar, apakah saudara Qin ada di sini? Suara ini membuat Qin Zheng menghela nafas, He Bailing dipanggil Bailing, dan suaranya seperti Bailing, dari segi suara, mungkin tidak ada orang yang suaranya lebih baik darinya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat He Bailing berdiri di depan pintu dengan sangat manis. Dia terlihat lebih cantik dengan sedikit riasan, dan ditambah dengan sosoknya yang anggun, membuat orang merasa takjub. Apakah ada yang salah? Nona He, kata Qin Zheng. Anugerah penyelamatan hidup saudara Qin kemarin, Bailing sangat berterima kasih. Saya ingin mengundang saudara Qin untuk makan. Saya ingin tahu apakah saya bisa menghadiahinya. Kecemerlangan di mata gelap He Bailing bahkan lebih mengharukan. Qin Zheng merenung sejenak, dia tidak ingin tinggal di perahu ekor naga ini, dia berencana untuk mendapatkan peta lebih awal dan berurusan dengan Ye Kong, Sing Wuzong, dan Ye Zeni pergi dan menyeberangi danau jahat. Ketika He Bailing melihat bahwa Qin Zheng tidak langsung setuju, dia berbisik Bailing juga memiliki beberapa informasi yang ingin dia sampaikan kepada saudara Qin. Oh, Qin Zheng memandangnya dengan bodoh. He Bailing berkata ini tentang Ye Zeni dan Sing Wuxing, serta kekuatan jahat dari danau jahat. Lokasi makan siangnya bukan di ruang tamu, tapi di lantai atas perahu ekor naga. Biaya makan di sini mencengangkan. Harganya umumnya 10 kali lipat lebih mahal daripada di restoran, tapi bisa makan di sini juga melambangkan status. Ketika Qin Zheng dan He Bailing tiba, hanya ada 2 meja orang yang makan di sini, yang jumlahnya hanya sekitar 7 atau 8 orang gurita vampir bercakar 100 yang menyerang perahu ekor naga. Mereka telah mencapai alam Ling Wu atau alam Suan Wu, tetapi dari segi usia, potensi mereka hampir habis, tetapi mereka semua memiliki beberapa ide tentang seni bela diri dan tidak mau menyerah, jadi mereka berkelana ke alam jahat di harapan untuk membawa perubahan. Ya, itu sebabnya orang-orang ini sangat rendah hati. He Bailing sudah memesan meja yang menghadap ke danau. Duduk di sini, Anda dapat melihat pemandangan danau di dekatnya, dan Anda juga dapat melihat pemandangan danau di kejauhan, meskipun danau jahat itu adalah air. Qin Zheng tidak terlalu menghargainya setelah dia tiba sesuatu tentang gemerlap air antara langit dan air, yang sangat anggun dan tenang. Mereka duduk, dan makanan lezat yang telah mereka pesan sejak lama disajikan kepada mereka di aliran sungai yang cukup melimpah. Keduanya mengobrol sambil makan, harganya lebih mahal, dan rasanya jauh lebih enak. Saudara Qin, hilangkan saja nafsu makan dan kegagapanmu. Tidak perlu mempertahankan apa yang disebut keanggunan di depan wanita kecil seperti saya, dan sayap seputih salju di belakang punggungnya sedikit berkibar, terutama memiliki rasa, yang juga merupakan keunggulan wanita keluarga kerajaan Shen He. Saya tidak pernah begitu anggun. Qin Zheng menyeringai. Dia benar-benar tidak menyukai apa yang disebut perilaku aristokrat. Heba Iling tersenyum dan berkata saya terbiasa melihat beberapa orang yang disebut sebagai pria terhormat, dan saya sedikit bosan karenanya. Jika saya dapat memiliki lebih banyak kontak dengan orang-orang seperti Saudara Qin, saya pikir-pikiran saya akan lebih terbuka berpikiran. Qin Zheng tahu bahwa dia menyeratkan bahwa dia meminta maaf atas demonstrasi niatnya untuk membasminya ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, jadi dia tersenyum dan tidak peduli. Jika kamu terlalu peduli pada seorang wanita, kamu akan dikatakan berpikiran sempit. Mereka berdua sedang makan dan minum, berbicara dan tertawa. Topiknya secara alami beralih ke Sing Wuxing dan yang lainnya. Ketiga orang ini tidak takut dengan kematian Tong Feiyu, kata Qin Zheng sambil tersenyum. Kenapa tidak, aku hampir mati ketakutan. Heba Iling tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya. Yezhenyi dan Sing Wuxi yang bertemu sejak dua tahun lalu, dan mereka mengejarku. Awalnya, aku mengejarku, sedikit tertarik pada keduanya. Hatiku tergerak, tapi aku belum membuat pilihan. Sayangnya, sepertinya sekarang, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Qin Zheng, kamu sedikit tergoda, tapi aku hampir membasmi mereka. Apakah kamu tidak membenciku? Heba Iling tersenyum pahit dan berkata, mungkin saya orang yang berdarah dingin. Pernyataan ini membuat Qin Zheng tercengang. Wanita ini cukup jujur. Saya mendengar Heba Iling berkata sebenarnya, sejujurnya, alasan mengapa saya ingin memilih salah satu dari mereka adalah karena saya, keluarga kerajaan Shen He, ingin memilih seseorang dengan status tinggi dari salah satu dari sembilan raksasa aliansi ilahi untuk menikahlah denganku. Itulah sebabnya, keluarga kerajaan Shen He selalu mandiri, dan mereka adalah ras yang paling bangga di antara klan Ibel 15 bersama dengan keluarga kerajaan Tianying, dan mereka juga paling menghargai ortodoksi garis keturunan mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa memilih untuk menikah dengan ras asing, apalagi ras manusia. Qin Zheng sangat terkejut, sejauh yang dia tahu, ras yang paling dibanggakan tidak diragukan lagi adalah keluarga kerajaan Shen He dan keluarga kerajaan Elang Langit. Saya tidak tahu, He Bailing menggelengkan kepalanya, bukan itu yang saya pedulikan. Siapa yang berani melanggar perintah Raja Ibel 15 Shen He? Namun, Sing Wu Jiang dan Ye Zeni selalu menunjukkan betapa kuatnya mereka di depan padaku sebelumnya. Tidak peduli betapa mulianya kamu, kamu tetap makan seperti seorang wanita, tetapi kamu tidak dapat membayangkan bahwa kamu akan dikembalikan kebentuk semula dalam satu hari. Qin Zheng tertawa terbahak-bahak, bukankah kalian dari keluarga kerajaan Shen He menyukai keanggunan para bangsawan? Hanya saja beberapa orang tua menyukainya. Siapa yang ingin menjadi begitu pemalu? Ketika Anda melihat lebih banyak orang dari keluarga kerajaan Shen He kita di masa depan, Anda akan menemukan bahwa banyak dari mereka tidak seperti yang terlihat. Tentu saja, jika mereka bertemu seorang wanita, mereka mungkin akan menjadi super. Tuan-tuan, kata He Bai Ling. Oke, jangan bicarakan ini. Qin Zheng berkata, sekarang, Sing Wuxing, Ye Zeni dan Ye Kong masih bersembunyi di ruang VIP dan tidak berani keluar. Tidak, mereka sudah pergi, kata He Bai Ling. Hilang, kata Qin Zheng kaget. Ya, tadi malam, mereka memanfaatkan kegelapan untuk menyewa rakit bambu danau jahat dari Dragon Tile Bot dan pergi. Sebelum berangkat, mereka juga telah mengirimkan pesan kembali melalui metode rahasia mereka sendiri. Mungkin ada ahli di bidangnya masing-masing. Kemarilah, kata He Bai Ling. Qin Zheng mencibir dan berkata jadi bagaimana jika mereka datang ke sini. Apakah mereka masih berencana untuk menyusul saya? Butuh beberapa hari bagi mereka untuk sampai ke sini tanpa kemampuan terbang. He Bai Ling menggelengkan kepalanya sepertinya tidak. Sepertinya mereka punya cara. Ya, mereka juga membayar untuk menyewa perahu ekor naga. Ada cara untuk tiba dengan cepat. Ye Zengi bahkan berkata sebelum berangkat bahwa dia bisa tiba di siang hari paling cepat hari ini. Perahu ekor naga telah berada di danau jahat selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Saya telah memahami danau jahat ini dengan baik. Bukan tidak mungkin menemukan cara untuk bolak-balik dengan cepat. Qin Zheng mengangguk, dalam hal ini baiklah, aku harus melarikan diri lebih awal. Tidak apa-apa, kalau tidak maka akan berbahaya. He Ba I Ling memiringkan kepalanya dan menatapnya, apakah kamu benar-benar takut? Qin Zheng Dao tentu saja saya takut ketika seorang guru besar datang. Orang kuat manapun dari alam bela diri dewa mungkin akan menyegel saya di perahu ekor naga dan memberi saya pukulan fatal. Itu tidak mungkin. Kapal ekor naga juga memiliki persyaratan. Itu melarang kedatangan master di atas alam Sen Wu, karena begitu mereka berada di level itu, mereka dapat mengancam kapal ekor naga. Mereka tidak dapat membatasinya. Paling-paling, mereka berada di alam Suan Wu. Kata He Ba I Ling. Yah, mereka yang berada di alam Suan Wu juga lebih merepotkan. Qin Zheng menghela nafas secara diam-diam. Jika bukan karena sifat jahat dari alam jahat ini, dia bisa mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya. Kekuatan tempur terkuat akan sangat mungkin terjadi. Dia tidak terkalahkan melawan semua master alam Suan Wu, tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan tempur terkuatnya. Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu masih ingin memberitahuku tentang kekuatan jahat danau jahat. He Ba I Ling berkata, ya, belum lama ini, saya menerima kabar bahwa seseorang di kapal ekor naga yang jaraknya 30 ribu mil dari kita memiliki hubungan bela diri dengan mata air di tempat di mana kekuatan jahat dari danau jahat itu dihasilkan. Pembuluh darah bela diri berubah di tempat, dan pria itu juga memasuki mata air. Menurut penilaian, orang tersebut kemungkinan besar akan mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan transformasi seni bela diri terhebat, yang diharapkan akan mematahkan belenggu manusia dan dewa alasannya, orang sebenarnya di balik perahu ekor naga ini pemiliknya telah mengirim dan bergegas ke danau jahat untuk memeriksa situasinya. Ini sedang terjadi, Qin Zheng sangat terkejut. Memang benar orang lebih mematikan dari yang lain. Saya datang untuk mencoba peruntungan, tapi saya tidak mendapat apa-apa, tapi orang lain sangat beruntung, kata He Ba I Ling dengan depresi. Qin Zheng juga sangat terkejut. Jelas ada rahasia yang mungkin menggemparkan dunia di danau jahat ini. Inilah sebabnya mengapa ahli di balik perahu ekor naga telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun, hanya untuk mencari tahu misteri di dalam mata air ada sesuatu yang tersembunyi di mata air. Rahasianya sangat mencengangkan dan berbahaya, jadi saya belum sepenuhnya memahaminya. Sekarang, seseorang dapat dikenali dari rahasia di mata air. Ini memang cukup mencengangkan membuat khawatir tiga kaisar. Saat dia berpikir seperti ini, dia juga sangat tertarik pada matanya yang berair. Namun, master di balik perahu ekor naga belum dapat memahaminya sepenuhnya selama bertahun-tahun, yang membuat Qin Zheng juga penuh ketakutan terhadap mata air. Meskipun seni bela diri mahkotanya dapat memurnikan kekuatan jahat dari danau jahat, bukan berarti bahaya di mata air bisa dikendalikan. Oleh karena itu, Qin Zheng juga sangat ragu apakah dia harus pergi dan mencari tahu. Dengan memikirkan sesuatu, dia berhenti berkomunikasi dengan He Bai Ling dan hanya makan sesuatu sendirian, melihat pemandangan air di luar dari waktu ke waktu, dan terkadang bertingkah seperti sedang berpikir. Penampilannya juga membuat He Bai Ling sulit berbicara, jadi dia memandang Qin Zheng dengan penuh minat. He Bai Ling lebih mengagumi Qin Zheng daripada mengagumi kekuatan bertarung Qin Zheng. Dia tidak punya banyak pemikiran lain, jadi tidak ada yang disebut obsesi. setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki. Seseorang datang dari bawah, tapi Qin Zheng tidak memperhatikan. Ah, He Bai Ling mendengarnya, dia tahu bahwa tidak banyak orang yang bisa datang ke sini untuk makan. Setelah Qin Zheng mendengar ini, dia menoleh ke belakang dan juga terkejut. Ada enam orang yang datang, dan dua di antaranya adalah yang paling mencolok. Mereka adalah Ye Zeni dan Sing Wu Jiang. Sedangkan untuk Ye Kong, tidak ada jejaknya domain tulang spiritual. Empat orang lainnya adalah tiga orang muda dan satu pria parubaya. Mereka semua memiliki kebanggaan unik dari aliansi ilahi seperti Ye Zeni dan Sing Wu Zhong, yang telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun. Itu datang begitu cepat. Qin Zheng sedikit tertarik dengan apa yang disebut metode perjalanan bolak-balik dengan cepat. Anda harus tahu bahwa kecepatan perahu ekor naga ini tidak lambat-melambat di beberapa daerah, masih membutuhkan waktu lima hari untuk sampai ke lokasi ini dan kembali. Ketika Ye Zeni melihat He Bai Ling dan Qin Zheng makan di sini, dia tiba-tiba menjadi cemburu dan berkata dengan keras dia adalah Qin Zheng. Paman ketiga, itu dia. Pria ini sangat penuh kebencian. Sing Wu Jiang juga berkata kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu jelas memiliki status tertinggi. Ye Zeni dan pemuda lainnya mematuhinya dan mengikuti di belakangnya. Kaulah yang ingin membasmi jejak Wu dan mereka. Pria parubaya itu melirik He Bai Ling dan mengerutkan kening, seolah dia tidak senang karena He Bai Ling dan Qin Zheng makan bersama, tapi dia tidak mengungkapkan apapun, jadi dia berkata pada Qin Zheng. Ini aku. Mata dewa Qin Zheng terbuka sedikit, menatap pria parubaya itu, dan kemudian menahan diri lagi. Dia ingin melihat seberapa kuat pria parubaya ini, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak terlalu menonjol adalah penguasa alam Suan Wu, siapa kamu? Wakil Kepala Inspektur Utusan Dewa Manusia Sing Leng. Pria parubaya itu mendengus dingin. Oh, Wakil Kepala Inspektur, Anda berada di level yang sama dengan saya, kata Qin Zheng dengan tenang. Sing Leng mendengus karena Anda adalah Wakil Kepala Inspektur, mengapa Anda membasmi anak-anak Liga Dewa? Tahukah Anda bahwa ini tidak hanya akan mengakibatkan hukuman mati, tetapi juga akan memicu konflik antar raksasa? Qin Zheng berkata dengan dingin tolong cari tahu siapa yang melakukan pembasmian itu terlebih dahulu. Aku hanya tahu kamu ingin membasmi mereka, kata Sing Leng. Benar, apakah kamu mencari masalah? Tentu saja kamu harus membuat alasan. Kamu bisa menyalahkan orang lain dan mengatakan betapa bersalahnya kamu. Qin Zheng juga marah untuk menyerangku, mengapa repot-repot membuat alasan di sini? Bukankah kamu merasa jijik, atau itu caramu menyerang untuk membuat orang lain jijik? Lancang, Sing Leng menamparkan meja. Meja itu segera meledak, cangkir dan piring di atasnya meledak, dan beberapa pecahan terbang ke arah Qin Zheng dengan cahaya dingin yang samar, yang jelas merupakan tindakan Sing Leng yang disengaja. Qin Zheng melambaikan tangannya dengan santai, dan pecahan cipratan itu terbang ke danau jahat. Kursinya berbalik dan menghadap Sing Leng secara langsung. Dia berkata sambil tersenyum apakah ada yang pernah memberitahumu cara menulis kata kematian. Petik 2. Mendengar kata-kata Qin Zheng cara menulis kata kematian, Sing Leng tidak hanya tidak memperhatikan, tetapi tertawa keras, Qin Zheng, kamu harus tahu di mana tempat ini. Ini adalah danau jahat kamu menggunakan levelmu untuk membasmi orang. Kamu adalah ahli keterampilan magis, tetapi kamu hanyalah seorang kultifator di alam lingwu, namun kamu berani bertindak liar terhadapku. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku berada di alam lingwu dan tidak bisa mengalahkanmu? Aku sangat tenang, jadi kamu harus berhati-hati. Sayangnya, kamu terlalu bangga. Apa? Sing Leng tiba-tiba tahu ada yang tidak beres. Tapi saat dia bereaksi, dia menemukan cahaya perak keluar dari ujung jari Qin Zheng. Ren Wang Bi setelah Qin Zheng melihat kedatangan Sing Leng dan menemukan kekuatannya, dia tahu bahwa Sing Leng sangat kuat. Sulit untuk membasminya, dan dia bahkan dalam bahaya besar, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya dalam kejahatan domain. Jadi dia punya ide untuk menyerang dan membasmi. Sing Leng ini juga terlalu sombong. Dia merasa Qin Zheng sama sekali bukan tandingannya. Keluarga Sing-nya memiliki status tinggi di Liga Dewa dan dia adalah Wakil Kepala Inspektur Kesombongan akan membuatnya menderita bencana terbesar dalam hidup. Qin Zheng memilih untuk menyerang dan membasmi daripada melarikan diri karena hal ini. Dari Lei Hua Feng dan Liu Chen Zhong dari aliansi ilahi yang pertama kali mereka temui, hingga kemudian Chi Zuiri, Lin Jiao Yang, Ye Zeng Yi, Sing Wuxing, dan lainnya, mereka semua selalu memberitahu Qin Zheng bahwa orang-orang dari aliansi ilahi ini arogansi dan kesombongan memiliki menjadi tren yang tidak dapat diubah di aliansi ilahi dan keluarga kerajaan Ibel 15 lainnya seperti klan Ibel 15 dan delapan keluarga kerajaan tidak terkecuali. Ras mereka sudah kuat selama bertahun-tahun dan sudah tertanam di tulang mereka, jadi mereka akan menunjukkan aspek ini kepada orang luar. Dan justru inilah kelemahannya yang paling fatal. Musuh hidup dan mati, siapa yang peduli dengan identitas omong kosongmu. Jika kamu bisa bertahan, bahkan ketiga kaisar pun akan berani membasmimu. Jadi Xing Leng tidak pernah bermimpi bahwa Qin Zheng akan memimpin serangannya. Bagaimanapun, Xing Leng adalah penguasa alam Suan Wu dan memusuhi Qin Zheng, jadi dia juga dalam tahap ingin mengambil tindakan. Engah, meski begitu, dia tetap tidak bisa menghindari serangan itu. Pena raja manusia menembus perut bagian bawah Xing Leng dan keluar dari belakangnya. Engah, pemuda yang berdiri tepat di belakang Xing Leng tidak seberuntung itu. Jantungnya langsung tertusuk pena raja dan mati. Mengaum, Qin Zheng tiba-tiba berdiri, saat dia berdiri, postur bertarung harimau juga diaktifkan, dia tampaknya telah berubah menjadi Raja Harimau Ibel 15. Ada juga penusuk tulang Ibel 15 tiga sisi di tangannya, dan dia memukul kepala Xing Leng dengan kejam. Ledakan, sebuah penusuk jatuh, dan hembusan udara terbelah ke kiri dan kanan. Xing Leng, yang terluka parah, kesakitan dan dilarikan keluar dengan tusukan tajam. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan menembakkan panah es dingin, menusuk tenggorokan Qin Zheng. Patah, penusuk tulang Ibel 15 tiga sisi Qin Zheng menghancurkan panah es, tetapi penusuk tulang Ibel 15 tiga sisi juga terbang keluar. Ini secara alami adalah teknik pengendalian senjata. Dengan auman harimau, ia melesat ke arah Xing Leng dengan ganas basmi-basmidia. Di saat yang sama, Qin Zheng tidak diam dan langsung membasmi dua pemuda lainnya. Dua orang yang tidak beruntung, Yezhenyi dan Xing Wuxing, telah belajar menjadi cerdik sejak lama. Mereka menyaksikan Qin Zheng bertarung melawan binatang gurita penghisap darah bercakar seratus dan membasmi Tong Feiyu, jadi mereka selalu bersembunyi di akhir. Ketika kedua pemuda itu melihat rekannya di basmi, mereka meraung dan bergegas membalas dendam. Bang-bang, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Qin Zheng? Kedua tinju itu diayunkan dan harimau itu mengaung terus-menerus, langsung menghantamkan pedang kedua pria tersebut. Tinju tersebut mengenai dada mereka dengan keras, dan andalam mereka meledak dan mereka mati di tempat. Ledakan, pada saat ini, penusuk tulang Ibel 15-3 sisi juga ditampar dengan keras di kaki Xing Leng. Harus dikatakan bahwa Xing Leng bereaksi sangat cepat. Setelah terluka parah, dia segera memilih untuk menghindar. Ketika penusuk tulang Ibel 15-3 sisi terbang keluar dari telapak tangan Qin Zheng, dia menghindar lagi terlebih dahulu, menghindari bagian vitalnya lagi, tetapi kaki kirinya tanpa mengelak, tulang kaki kirinya hancur berkeping-keping oleh penusuk tulang Ibel 15-3 sisi, dan bahkan kulit dan dagingnya pun menyatu. Xing Leng menjerit dan membentur pagar. Qin Zheng merentangkan tangannya, dan pena raja manusia serta penusuk tulang Ibel 15-3 sisi terbang pada saat yang sama, dengan suara siulan yang tajam, dan mereka membasmi Xing Wu Jiang dan Ye Zenyi. Tak satu pun dari mereka bisa melawan, jadi mereka berbalik dan lari. Mereka dapat menghindari serangan senjata kekaisaran. Tiba dalam sekejap, tunjukkan belas kasihan. Tepat ketika mereka hendak membasmi kedua orang ini, seseorang bergegas keluar dari koridor dan menembak dengan kedua tangannya. Dang Dang, kekuatan yang kuat menghantam pena raja manusia dan penusuk tulang Ibel 15-3 sisi, menyebabkan kedua senjata ajaib itu terbang secara diagonal. Siapa itu? Qin Zheng mengambil kembali kedua senjata ajaib itu dan berteriak dengan ekspresi jelek. Seorang pria parubaya terlihat berjalan keluar, menghalangi Ye Zenyi dan Xing Wu Xing di belakangnya, dan beberapa personel perahu ekor naga melangkah maju untuk menyelamatkan Xing Leng, yang sudah tidak sadarkan diri karena kesakitan. Saya Nian Cheng dari Dragon Tilebot, kata pria parubaya itu. Nama keluarga Nian, murid Qin Zheng mengecil, perahu ekor naga itu ternyata milik keluarga Nian. Dia bergumam dalam hatinya dan berkata dengan dingin, karena kamu adalah pemilik perahu ekor naga, aku berani bertanya padamu, mengapa kamu mengambil tindakan. Kapten kapalmu memberi perintah untuk melindungi mereka dan mengincarku. Ini bukanlah pemilik perahu ekor naga sebelumnya, ahli seni bela diri dewa, tetapi pemilik lain, yang seharusnya menjadi orang yang sangat berpengaruh di perahu ekor naga. Tuan Qin salah paham, Anda juga berasal dari aliansi ilahi, dan Anda adalah wakil kepala inspektur dari silsilah utusan Dewa Ibel 15. Beraninya saya menyinggung perasaan Anda, kata Nian Cheng. Kalau begitu, mengapa kamu menghentikanku? Kata Qin Zheng dingin. Nian Cheng berkata yang lebih tua sedang keluar untuk urusan bisnis. Sebelum pergi, dia secara khusus menyuruhku untuk melarang perkelahian apapun di perahu ekor naga, jika tidak dia akan diusir. Qin Zheng mendengus apakah ini benar. Nian Cheng tersenyum dan berkata, jika Tuan Qin tidak mempercayai saya, Anda bisa bertanya pada Nona He. Qin Zheng memandang He Ba Iling. Ya, aku sudah memberitahumu tentang ini tadi malam, kupikir kamu mengetahuinya, kata He Ba Iling. Mendengus, Qin Zheng masih sedikit tidak senang. Tetapi jika itu benar-benar dikatakan, maka orang-orang di perahu ekor naga akan membantunya, karena tadi malam Xing Wuji dan Ye Zeny membeli beberapa barang dan pergi, dan kembali memindahkan orang untuk membalas dendam padanya, lalu pertempuran dilarang, tidak berarti mereka membantunya, lagi pula, mereka menemukan orang kuat seperti Xing Leng. Lupakan saja, aku tidak akan mempedulikannya kali ini. Qin Zheng menyingkirkan kedua senjata ajaib itu. Nian Cheng lalu melambaikan tangannya dan membiarkan Ye Zeny dan Xing Wu Xing membawa Xing Leng pergi. Melihat ketiga orang itu pergi, Qin Zheng bergumam pada dirinya sendiri bahwa selama mereka tidak pergi, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membasmi ketiga orang ini. Nian Cheng berkata sebelum orang tua itu pergi, dia juga memintaku untuk memberikan peta kepada Tuan Muda Qin. Qin Zheng sangat gembira, yang dia inginkan adalah peta ini. Dengan peta ini, lalu membandingkannya dengan peta yang diberikan oleh keluarga kerajaan Datong, ia dapat mengetahui meskipun pemilik perahu ekor naga ingin menimbulkan masalah, sehingga peta ini ditakdirkan untuk berguna baginya. Setelah Qin Zheng mendapatkan petanya, dia mengucapkan selamat tinggal pada He Bai Ling dan pergi. Kembali ke ruang VIP lagi. Di ruang VIP, Qin Zheng membuka kedua peta dan membandingkannya untuk berhati-hati, dia juga mengaktifkan mata surgawi untuk membandingkannya satu per satu. Alam jahat sangat besar, seluas selusin ibu kota kekaisaran Datong, dan satu ibu kota kekaisaran Datong dapat menampung ratusan juta orang, jadi bisa dibayangkan betapa besarnya. Tidak banyak orang yang mengetahui rahasia alam jahat tengah dan batin. Namun masih banyak orang yang pernah ke lapisan terluar. Lapisan luar dari alam jahat ini terdiri dari alam rahasia yang aneh. Setiap alam rahasia mungkin berisi harta karun langka. Demikian pula, pasti ada bahaya yang tak terbayangkan di dalamnya. Beberapa alam rahasia bahkan dirancang untuk menjebak orang seumur hidup hingga mati. Setelah membandingkannya, Qin Zheng menemukan bahwa peta peripheral tidak dirusak. Kalau dipikir-pikir, tidak ada konflik di antara mereka, jadi tidak perlu melakukan apapun. Melihat tempat-tempat yang ditandai di peta di mana buah impian surgawi dapat diproduksi, Qin Zheng juga cukup senang. Ada tempat di buah impian surgawi, yang merupakan area rahasia di mana perahu ekor naganya mencapai secara lurus itu adalah satu-satunya tempat. Yang tidak pasti adalah bahwa itu ditandai bahwa buah impian surgawi di sini sangat mungkin untuk dipetik dan dibawa pergi. Setelah membandingkan petanya, Qin Zheng menyingkirkan kedua peta itu, dan sebuah legenda muncul di benaknya. Itu adalah tahun ketika Kaisar Ibel 15 generasi kelima mematahkan belenggu manusia dan dewa dan hendak pergi ke dunia dewa. Ada sebuah keluarga di benua Senwu yang meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan Kaisar Ibel 15 curiga bahwa mereka mungkin mengancam tiga Kaisar Tripod yang sudah mapan. Kaisar Ibel 15 generasi kelima tidak datang untuk mengurus situasi keluarga Nian terdiam, hanya menyisakan beberapa master legendaris. Ini adalah kenangan keluarga Nian yang dimiliki oleh Kaisar Ibel 15 generasi kelima. Meski tidak ada bukti yang membuktikan bahwa perahu ekor naga itu ada hubungannya dengan keluarga Nian, namun intuisi Qin Zheng benar saat mendengar bahwa pemilik perahu ekor naga itu bernama Nian Perahu ada pada masa kejayaan keluarga Nian. Nian Jia, seorang raksasa, pasti memenuhi syarat untuk bersaing dengan aliansi ilahi. Tentu saja, kemungkinan besar dia tidak akan mampu bersaing dengan aliansi ilahi, tetapi hanya ada sedikit kekuatan di seluruh benua Senwu yang dapat bersaing satu atau dua kali, dua kali. Namun mereka bersedia melindungi danau jahat ini. Mungkin karena misteri di mata si Yehusui. Jadi rahasia apa yang tersembunyi di mata danau yang jahat? Adegan ketika dia pertama kali melihat Suiyan muncul di benak Qin Zheng. Mungkin aku harus mencari kesempatan untuk memeriksanya. Dia benar-benar tidak bisa menahan godaan, tapi dia dengan tenang mengetahui bahaya di sana, jadi dia tidak segera bertindak. Menekan keinginan untuk turun ke mata air untuk memeriksa kekuatan jahat dari danau jahat, Qin Zheng mengeluarkan tiga kristal yang diperoleh dari mata air, kristal ini bahkan menjadikan penguasa alam seni bela diri ilahi, pemilik naga perahu ekor, bersemangat. Qin Zheng juga tidak menyadarinya. Dari permukaan kristal terlihat sangat biasa saja, tanpa ada ciri khusus. Ia berpikir sejenak, lalu mendesak energi nyata untuk memasukkannya untuk melihat apakah ada kelainan, sehingga dapat menentukan kristal apa yang melalui perubahan tersebut. Yuan sejati perlahan mengalir masuk, dan pada awalnya tidak ada perubahan pada kristal tersebut. Namun, saat Yuan sejati terus dimasukkan, kristal tersebut masih mampu menahannya, dan ukurannya hanya sebesar kepalan tangan bayi. Ketika masukkan energi sebenarnya Qin Zheng sepenuhnya setengah, kristal itu mulai bersinar dengan api biru spiritual. Mata Qin Zheng berbinar dan dia berkata dengan terkejut ternyata itu adalah harta karun ini. Kristal tersebut memancarkan api biru spiritual. Dalam hal ini, sejauh yang diketahui Qin Zheng, hanya ada satu jenis kristal, dan itu adalah kristal ajaib yang membuat semua prajurit bersemangat. Qin Zheng memegang kristal ajaib, matanya bersinar terang, dan dia merasa sedikit bodoh untuk sesaat. Faktanya, kristal kekuatan magis hanya ada di harta karun legendaris. Bahkan Kaisar Ibel 15 generasi kelima sepertinya belum pernah melihatnya. Dia hanya mendengar bahwa api biru spiritual akan berkedip ketika energi sebenarnya dimasukkan. Saya tidak percaya harta langkah seperti itu dapat dihasilkan di mata air danau yang jahat. Sepertinya alasan terbentuknya harta karun ini belum diketahui. Mata air bisa melakukannya. Mata air, mata air, apa yang tersembunyi di dalamnya. Qin Zheng bermain dengan kristal ajaib, dan hatinya menjadi semakin bersemangat, bersemangat, dan berharap. Efek kristal ajaib bisa dikatakan tidak terbatas. Terlepas dari vena bela diri apapun, selama ada cukup kristal magis, itu dapat memicu kekuatan magis vena bela diri. Inilah peran besar kristal magis. Tidak mungkin pembuluh darah bela diri biasa memiliki kekuatan magis, selama ada kristal ajaib, mereka dapat diperluas. Karakteristik arteri bela diri biasanya hanya memiliki satu jenis kekuatan magis, yang dapat diperluas ke jenis kedua arteri normal dengan tiga jenis kekuatan magis dapat diperluas ke jenis keempat. Ini adalah kristal ajaib, kita bisa bertemu satu sama lain, siapa yang tidak ingin memiliki kristal ajaib. Sayangnya, harta karun ini hanya ada dalam legenda, dan hanya sedikit orang yang benar-benar mendapatkannya. Mengingat betapa mulianya status kaisar Ibel 15 generasi kelima, dia belum pernah melihatnya, apalagi orang lain. Kekuatan magis denyut bela diri Vena bela diri mahkota telah berevolusi menjadi dua kekuatan magis utama. Vena bela diri teratai ilahi sembilan warna juga memiliki kekuatan meridian bela diri. Tubuh tulang naga sembilan kembali tampaknya tidak memiliki vena bela diri. Sebagai arteri bela diri yang berevolusi dari sutra naga sembilan putaran belakang, salah satu dari tiga kitab suci seni bela diri utama, jika ia dapat mengembangkan kekuatan magis dari pembuluh darah bela diri, pasti tidak akan sembilan warna kekuatan magis yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Bahkan karena seni bela diri tubuh tulang naga sembilan punggung adalah jenis seni bela diri yang meningkatkan kultivasi seseorang dalam pertempuran, dan dapat membuat seseorang lebih kuat dalam hal efektivitas tempur. Qin Zheng memikirkan hal ini dan membuat keputusan. Dengan menggunakan tiga kristal kekuatan magis ini, kekuatan magis seni bela diri tubuh lunas sembilan putaran berevolusi. Lakukan saja apa yang terlintas dalam pikiran. Qin Zheng sangat bersemangat. Dia menyusun tiga kristal ajaib di depannya, dan kemudian mengingat metode penggunaan yang ditinggalkan oleh lima generasi Kaisar Ibel 15. Sebenarnya, menggunakan kristal ajaib sama sekali tidak sulit, tetapi sangat sederhana. Untuk menggunakan efek kristal ajaib, esensi langit dan bumi perlu dipandu ke dalamnya. Setelah cukup selesai, rahasia kristal ajaib akan melekat pada esensi langit dan bumi, dan kemudian itu akan diserap oleh esensi sejati, dipandu ke dalam pembuluh darah bela diri, dan dimurnikan. Ubah saja. Setelah membaca metode penggunaan ini, Qin Zheng juga menyebutnya sederhana. Penerapan harta karun apapun diketahui merepotkan, tetapi harta karun unik tersebut sangat sederhana. Hanya dapat dikatakan bahwa kristal ajaib ini benar-benar harta karun terbaik. Qin Zheng Dang membalikkan tangannya dan menggunakan denyut bela diri tubuh tulang naga sembilan putaran untuk mengaktifkan energi sejati dan memandu esensi langit dan bumi. Dengan kekuatan tingkat tinggi saat ini di alam lingwu, sangat mudah untuk memandu esensi langit dan bumi. Dengan sedikit gerakan, sejumlah besar esensi langit dan bumi akan bergulung dan berkumpul ke dalamnya, membentuk sebuah tipis kabut yang akan membungkus semua kristal ajaib. Ketika dia bangun, dia dengan paksa menuangkan esensi langit dan bumi ke dalam kristal. Kristal kekuatan magis mungkin tidak terlihat besar, tetapi jumlah esensi langit dan bumi yang diserapnya sangat mencengangkan. Ia menggelinding dan diserap ke dalamnya, menyebabkan kristal kekuatan magis bersinar dengan lingkaran cahaya redup. Ketiga kristal tersebut sepertinya terhubung satu sama lain oleh semacam aura. Perlahan-lahan, pemandangan buram muncul. Kristal ajaib ini seharusnya dibentuk oleh rahasia di dalam mata air. Karena bisa mencerminkan pemandangan tertentu, kemungkinan besar itu adalah pemandangan di mata air, atau peristiwa yang terjadi di era tertentu. Qin Zheng segera mengaktifkan mata dewanya untuk memperhatikan dengan cermat. Beberapa bangunan yang tersebar muncul dalam pemandangan buram yang berkumpul di atas kristal ajaib, tetapi bangunan semacam ini sangat tidak jelas. Hanya dapat dinilai bahwa itu adalah sebuah bangunan. Selain itu, yang juga terlihat adalah angka-angka mulai bermunculan. Angka-angka ini bahkan kurang jelas. Namun satu hal yang mengejutkan Qin Zheng adalah bahwa sosok-sosok tersebut seharusnya merupakan pemandangan dari zaman dahulu kala, karena auranya sangat kuno. Meski begitu, itu hanyalah sebuah adegan branding, namun tetap memiliki paksaan yang kuat yang melintasi waktu dan luar angkasa. Ketika dia keluar, Qin Zheng yang menindas merasa tidak nyaman. Mahkota Kaisar Harimau Ilahi muncul secara alami, mekar dengan kekuatan ilahi dan kekuatan kekaisaran seperti penjara, dan kemudian dia menahan tekanan. Ah, pemandangan ini hanya berlangsung beberapa saat, dan segera mulai memudar, namun sesaat sebelum menghilang, Qin Zheng melihat sosok yang tampak keluar dari salah satu bangunan, karena sosok itu jelas merupakan Kaisar Ibel 15 generasi kelima. Dengan kata lain, Kaisar Ibel 15 generasi kelima pernah memasuki mata air. Hati Qin Zheng tiba-tiba menjadi gelisah. Sejak 5 generasi Kaisar Ibel 15 telah masuk, bagian ingatannya yang tersegel pasti berisi rahasia tentang mata danau jahat ini. Masalahnya adalah Kaisar Ibel 15 generasi kelima tidak yakin apakah dia bosan, jadi mengapa tidak menyegel beberapa kenangan berharga dan penting, sehingga dia tahu bahwa ada isi ini dalam pikirannya, tetapi tidak dapat melihatnya, dan dia benar-benar ingin membuat orang meneriakinya, yang memicu konsekuensinya adalah misteri di mata air membawa kekuatan yang lebih besar kepada Qin Zheng. Dia tidak bisa lagi menahan keinginan untuk menjelajah ke dalam mata air. Hanya diam, Qin Zheng mengeluarkan pena Ren Wang dan menulis kata tenang, lalu menenangkan dirinya. Dunia terkadang berduri, dan bahaya selalu ada di dalam tubuh, jadi Qin Zheng meminta dirinya untuk tetap tenang. Dia menjadi tenang, dan pemandangan tiga kristal ajaib yang dilepaskan telah menghilang dengan tenang. Qin Zheng menunggu dengan tenang. Setelah sekitar tiga hingga lima menit, esensi langit dan bumi dalam ketiga kristal ajaib ini mulai berputar secara alami di dalam, yang berarti sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Dangji mengulurkan tangan dan memegang tiga kristal ajaib di telapak tangannya, lalu mengaktifkan energi aslinya. Gunakan esensi sejati untuk menyerap esensi langit dan bumi dalam kristal-kristal ini, bungkus dengan esensi sejati, dan kirimkan semuanya ke dalam pembuluh darah bela diri dari tubuh tulang naga sembilan kembali. Kemudian, dalam pembuluh darah bela diri ini, ia dimurnikan dan diubah menjadi esensi sejati. Rahasia dalam kristal kekuatan magis secara alami akan terpicu, sehingga pembuluh darah bela diri dari tubuh tulang naga sembilan kembali berevolusi menjadi kekuatan magis seni bela diri. Qin Zheng mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk itu. Tidak butuh waktu lama sampai esensi langit dan bumi dimurnikan olehnya, dan kemudian dia melihat kekuatan luar biasa mulai menyatu dengan seni bela diri dari tubuh tulang naga sembilan kembali. Segera, seni bela diri tubuh tulang naga sembilan putarannya tampak bangkit kembali, bersinar dengan semburan cahaya, dan semua tulang di tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi naga biru, memancarkan rasa kekuatan naga. Hanya dalam setengah jam, sebuah kesadaran yang tidak dapat dijelaskan muncul di benak saya. Qin Zheng tidak mengambil inisiatif untuk memahaminya sama sekali, tetapi secara pasif mengembangkan wawasannya. Kesadaran ini jelas merupakan kekuatan magis yang berevolusi dari seni bela diri tubuh tulang naga sembilan kembali. Sungguh menakjubkan, saya sama sekali tidak bisa merasakan bagaimana melakukannya, jadi saya hanya mengembangkan kekuatan magis. Ini benar-benar harta karun yang langka. Qin Zheng segera memahami kekuatan magis seni bela diri ini. Kekuatan magis seni bela diri yang dihasilkan oleh seni bela diri tubuh tulang naga setelah putaran ke sembilan disebut, langit terbelah dengan satu jari. Tidak perlu latihan serius untuk menguasainya secara alami, karena inilah kekuatan magis seni bela diri. Yang harus dilakukan Qin Zheng adalah melihat seberapa kuat kekuatan magis ini dan bagaimana menerapkannya. pemisahan langit dengan satu jari dilakukan dengan jari telunjuk tangan kanan. Artinya hanya dengan satu jari saja sudah bisa menembus seluruh langit yang cukup mendominasi. Qin Zheng mencoba menggunakannya. Setelah diaktifkan, jari telunjuk tangan kanan tidak banyak berubah di bagian luar, tetapi terdapat aliran khusus energi sejati di dalam, membuat jari telunjuk lebih keras dan tajam dari senjata ajaib. Dia menyentuh bagian atas meja dengan sangat ringan dengan jari telunjuk kanannya. Bentak, sebuah lubang segera muncul di desktop. Tentu saja, meja semacam ini tidak dapat menguji kekuatan sky split dengan satu jari, tetapi memungkinkan Qin Zheng yang memahami bagaimana kekuatan ini digunakan. Jari ini dapat menembus segala sesuatu dengan jarinya, dan juga dapat menembakkan kekuatan serangan dari udara, yang sangat kuat. Qin Zheng secara alami sangat bersemangat untuk memiliki kekuatan magis ini. Dia mempelajarinya dengan cermat. Ketika dia memahami kekuatan magis satu jari, langit terbelah, ada ketukan di pintu. Saudara Qin ada di sini. Suara seorang pemuda datang dari luar. Siapa? Ada apa? Kata Qin Zheng. Saya punya informasi penting, kata orang di luar. Qin Zheng membuka mata langitnya dan melihat, dan menemukan seorang pemuda yang sangat aneh di luar. Dia sedikit kaya, dengan mata kecil yang cerah. Membuka pintu, pria itu berinisiatif memasuki ruangan. Qin Zheng sedikit mengernyit. Saudara Qin, tidak apa-apa, saya juga khawatir terlihat. Pria itu menjelaskan. Oh, siapa kamu? Kata Qin Zheng. Pria itu berkata nama saya Suefu Zheng, bukan siapa-siapa. Suefu Zheng, Qin Zheng benar-benar tidak terkesan. Mengapa kamu datang menemuiku? Kata Qin Zheng. Saya di sini untuk memberitahu saudara Qin sebuah informasi penting. Suefu Zheng berkata, saya baru mengetahui bahwa Qin Zheng belum mati, dia telah diselamatkan, dan dia akan pulih sepenuhnya segera setelah meminum obat penyembuhan, kupikir aku mengundangmu ke lantai atas dan menyusun rencana untuk membasmimu lagi. Berdasarkan cedera Qin Zheng, pemulihan umumnya membutuhkan waktu, tetapi dengan obat penyembuhan, memang mungkin untuk pulih sepenuhnya dalam satu atau dua jam. Tapi ada sedikit masalah dengan mereka yang merencanakan pembasmian terhadap diri mereka sendiri. Alasannya adalah bagaimana memikatnya ke sana. Bagaimanapun, dia tidak akan sampai ke sana dengan mudah. Mengapa kamu memberitahuku ini? kata Qin Zheng. Saya ingin meminta sesuatu pada saudara Qin, kata Suefu Zheng. Qin Zheng berkata, ada apa? Suefu Zheng berkata, mari kita tunggu sampai saudara Qin menyelesaikan masalah ini. Saya akan pergi dulu. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi, datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Qin Zheng berpikir sejenak dan tidak terlalu memperhatikannya. Ada prasyarat untuk setiap situasi pembasmian, dan itu adalah seorang master. Dalam kasus Xing Leng dan yang lainnya, Xing Leng dapat menjadi ancaman baginya, tetapi hanya karena ini, yang lain tidak layak disebutkan sama sekali, dan kecil kemungkinannya akan ada orang yang datang lagi waktu untuk bolak-balik. Anda juga perlu membeli beberapa barang dari perahu ekor naga. Lupakan saja, jika memang ada situasi pembasmian, aku akan menerobos masuk dan membasmi kalian. Qin Zheng mencibir jika kamu bisa berkomplot melawan Xing Leng sekali, kamu bisa melakukannya untuk kedua kalinya, dan dia bisa juga berbalik melawan surga. Meskipun Qin Zheng membenci Xing Leng dan yang lainnya karena membuat rencana pembasmian, dia masih sangat berhati-hati. Dia terutama ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki Xing Leng dan yang lainnya, Ye Zeng Yi dan Xing Wuxing telah berulang kali mengincarnya dan ingin membasminya. Jika mereka tidak membasminya untuk membangun otoritas mereka, mereka benar-benar berpikir bahwa Qin Zheng adalah orang yang takut akan masalah. Qin Zheng menggunakan mata dewanya untuk mengamati. Mata dewa ini tidak bisa dikatakan mampu memantulkan segala sesuatu dalam radius lebih dari 10 mil, tapi setidaknya bisa melihat tempat yang jauhnya lebih dari 10 mil, jadi mengintip dari jarak jauh adalah yang paling berguna. Setelah operasi ini, Anda dapat dengan jelas melihat situasi di lantai paling atas. Sekarang sangat sepi, dan saya tidak tahu apakah mereka belum mulai bersiap. Setelah menunggu beberapa saat dan tidak menemukan apapun, Qin Zheng pergi mencari jejak Xing Leng dan yang lainnya, tetapi menemukan bahwa mereka tidak ada di kapal, atau disembunyikan di suatu tempat di mana dia tidak dapat melihatnya. Melihat situasi ini, Qin Zheng merenung sejenak, lalu berhenti memeriksa aktivitas mereka untuk sementara. Dia punya hal penting yang harus dilakukan. Kristal kekuatan magis memberi Qin Zheng pembuluh darah bela diri dan kekuatan magis finger crack the sky, tetapi penggunaan harta ini tidak berakhir di sana. Tidak diketahui bagaimana kristal kekuatan magis itu terbentuk, tetapi pada analisis akhir itu terbentuk dengan menyerap kekuatan langit dan bumi, maka kristal kekuatan gaib tersebut dapat dimurnikan, menjadi hakikat sejatinya sendiri, dan sangat murni. Secara khusus, ketiga kristal ajaib ini terbentuk di mata air danau yang jahat, dan mereka harus dicampur dengan kekuatan jahat yang sangat murni dari danau jahat. Mereka digunakan untuk pemurnian, dan mereka juga kuat. Jadi Qin Zheng mengambil tiga kristal ajaib. Dia sebelumnya pernah berlatih di danau jahat, dan kekuatannya telah meningkat pesat kali ini. Bahkan mungkin dia akan membuat terobosan lagi, tapi tentu saja kemungkinannya sangat kecil. Qin Zheng melihat keluar jendela. Sebenarnya, dia benar-benar ingin pergi ke danau jahat untuk berlatih. Namun, monster gurita vampir bercakar seratus dan kura-kura naga mungkin sedang mengincarnya sulit untuk mengetahui apakah mereka akan berada di sana ketika dia mulai berlatih. Oleh karena itu, demi keselamatan Qin Zheng, dia harus tinggal di ruang VIP dan berlatih. Tiga kristal ajaib hancur berkeping-keping. Kristal yang pecah segera memancarkan esensi langit dan bumi yang kaya, dan Qin Zheng segera mulai menyerap dan mempraktikannya. Ada juga kekuatan jahat yang cukup murni di danau jahat, dan Fena Bella di Rimah Kota juga beroperasi penuh. Dengan cara ini, dia merasakan energi sejatinya meningkat dengan kecepatan yang tak tertandingi oleh terobosan sebelumnya. Saat berlatih, ada ketukan di pintu luar. Qin Zheng mengabaikannya. Dia tidak akan keluar sampai dia benar-benar disempurnakan. Dengan cara ini kekuatannya akan meningkat pesat dan keselamatannya akan sangat terjamin. Dengan cara ini, dia terus menyerap esensi dari tiga kristal ajaib. Empat kelompok orang keluar untuk mengetuk pintu dan mengundangnya, tetapi Qin Zheng tidak keluar. Keempat kelompok orang itu semuanya mengatakan hal yang sama, yaitu Nian Cheng dari Dragon Tile bot ingin menemukannya. Qin Zheng mencibir setelah mendengar ini. Ini jelas Sing Leng dan yang lainnya yang telah menyusun rencana pembasmian dan datang untuk memancingnya ke sana. Setelah dua jam penuh, Qin Zheng sepenuhnya menyempurnakan esensi dari tiga kristal ajaib, dan kekuatannya juga meningkat ke puncak, yang merupakan batas terobosan alam linguh tingkat lanjut, dia mereka semua dapat mencapai terobosan dan memasuki dunia bela diri spiritual, tetapi mereka hanya selangkah lagi. Jangan melihat garis ini, sejauh menyangkut ranah linguh, itu hanyalah garis sebelum terobosan, yang cukup bagi banyak orang untuk berlatih secara normal selama setengah tahun. Danau Sia adalah tempat yang bagus. Sudut mulut Qin Zheng melengkung. Sebelum dia datang ke Danau Jahat, dia hanya berada di tingkat menengah dari alam linguh. Hanya dalam beberapa hari, dia benar-benar maju dengan pesat ke titik di mana dia diharapkan memasuki alam linguh, banyak orang tidak akan mempercayainya. Hal ini juga membuat Qin Zheng memiliki kesan yang baik terhadap Sia Hu. Merasakan kekuatan dahsyat di tubuhnya, Qin Zheng juga ingin mencari seseorang untuk bertarung demi bersenang-senang. Ayah, ketukan di pintu terdengar lagi. Qin Zheng mencibir diam-diam, Xing Leng dan yang lainnya yang mengaturnya lagi. Sebelum dia bisa menjawab, sebuah suara yang familiar terdengar. Apakah saudara Qin ada di sini? Qin Zheng, yang awalnya bersiap untuk pertempuran besar, mendengar suara ini, dan ekspresinya sedikit berubah, karena orang di luar adalah He Bai Ling dari keluarga kerajaan Shen He. Mungkin dia tidak mengundangku ke lantai atas untuk membasmi biru itu, tapi mungkin dia datang untuk memberitahuku bahwa aku dalam bahaya. Meski Qin Zheng tidak memiliki kesan yang baik terhadap He Bai Ling, namun hubungannya bisa dibilang sudah meredah dan lumayan, sehingga ia sedikit terkejut saat mendengar suara He Bai Ling. Ini Nona He. Qin Zheng membuka pintu dan melihat He Bai Ling masih mengenakan pakaian yang sama seperti saat makan, terlihat sangat lembut. Nona He, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan saudara Qin, kata He Bai Ling. Oke, silakan masuk. Qin Zheng mengulurkan tangannya untuk mengundang. He Bai Ling berkata tidak, ayo jalan-jalan dan ngobrol sambil berjalan. Qin Zheng berhenti, lalu tersenyum dan berkata, oke. Setelah meninggalkan ruang VIP, keduanya berbicara dengan santai dan langsung menuju ke lantai atas. Ke arah ini, He Bai Ling tidak memiliki topik khusus sama sekali, mereka hanya membicarakannya, dan Qin Zheng mengerti. He Bai Ling ini juga dikirim oleh Xing Leng untuk memikatnya ke biru pembasmian di lantai paling atas. Hati Qin Zheng segera menjadi seperti pembasmi. Pada awal pertemuan pertama, He Bai Ling menggunakannya sebagai peringatan kepada para monyet, dan keduanya mengalami konflik. Kemudian, karena dia melihat bahwa Qin Zheng memiliki potensi yang tak tertandingi, dia berinisiatif untuk menunjukkan niat baiknya terselesaikan, tapi He Bai Ling tidak mengharapkan ini. Dia benar-benar berkolusi dengan Xing Leng dan yang lainnya lagi untuk mengambil tindakan terhadapnya. Bagaimana Qin Zheng bisa mentolerirnya? Tapi Qin Zheng berpura-pura tidak tahu apa-apa di permukaan dengan senyum tipis di wajahnya dan menoleh untuk memalingkan muka sesuka hati. Selama periode ini, mata dewanya juga berfungsi untuk memeriksa. Memang ada biro pembasmian di lantai paling atas, tetapi tata letaknya membuat Qin Zheng menemukan masalah. Itu sebabnya dia bisa terbang bebas, jadi tidak ada cara untuk membatasi dia untuk lepas landas. Qin Zheng mengikuti He Bai Ling ke lantai paling atas dengan sedikit keraguan. Tidak ada seorang pun di lantai paling atas saat ini, hanya ada beberapa meja makan yang kosong. He Bai Ling berjalan ke pagar dan melihat ke air di kejauhan. Dia tidak melihat ke arah Qin Zheng dan berkata pada dirinya sendiri saudara Qin, apakah kamu memiliki wanita yang kamu sukai? Ya, Qin Zheng menjawab dengan santai, tetapi sosok yang tingyu muncul di benaknya secara tidak sadar, dan bahkan penampilan cantik putri mau menangis. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Kelupaan total. Jika saya meminta Anda untuk menyerah dan secara acak memilih dua atau tiga wanita dari keluarga kerajaan Shen He, apakah Anda bersedia? Suara He Bai Ling sedikit bergetar ketika dia mengatakan ini. Qin Zheng terkekeh dan berkata, bagaimana menurutmu? Dia Bai Ling menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan memberitahumu, jika aku melakukan itu, aku tidak akan menjadi Qin Zheng. Cahaya dingin melintas di mata Qin Zheng. Ledakan, tepat di sudut loteng, ada tirai kain, yang digunakan untuk menghiasi loteng. Ketika Qin Zheng meliriknya, tiba-tiba tirai itu pecah. Orang yang bersembunyi di belakang segera mengeluarkan seruan seumur hidup. Seorang lelaki tua muncul dengan wajah pucat. Sepertinya ini adalah master dari keluarga kerajaan Shen He. Qin Zheng berkata dengan tenang. Ya, saya Hebo dari klan kerajaan Shen He. Orang tua itu maju dua langkah dan menghadap Qin Zheng. Qin Zheng tersenyum dan berkata, saya berani bertanya mengapa Anda bersembunyi di sana. Anda tidak ingin menguping pembicaraan kami. Ini bukanlah apa yang harus dilakukan oleh keluarga kerajaan Shen He, yang selalu bangga menjadi pria terhormat. Hebo berkata dengan dingin, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Anda hanya punya dua cara untuk pergi. Oh, beritahu aku. Qin Zheng berbalik dan menatap He Bailing. Dia sangat ketakutan sehingga wajah He Bailing tiba-tiba menjadi sedikit pucat, dan dia sedikit menghindar ke samping. Pertama, mereka yang menikah dengan klan kerajaan Shen He kami dan menjadi klan kerajaan Shen He kami tidak hanya akan dapat bertahan hidup, tetapi juga akan sepenuhnya dibina oleh klan kerajaan Shen He. Mereka juga akan bisa mendapatkan beberapa putri dari kerajaan Shen He kami. Klan sebagai istri, kata Hebo. Apa cara kedua, mati, momentum Hebo tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia menatap Qin Zheng, sekarang kamu bisa memilih. Qin Zheng memandang He Bailing lagi. Saat ini, He Bailing sudah berjalan ke suatu tempat yang jaraknya 13 atau 4 meter dari Qin Zheng. Ketika dia melihat Qin Zheng, dia dengan cepat merunduk dan mencapai sisi Hebo. He Bailing, menurutmu apa yang harus aku pilih? Kata Qin Zheng sambil tersenyum. Wajah cantik He Bailing menjadi pucat dan menundukkan kepalanya. Ah, aku tidak tahu. Bailing, kenapa kamu takut padanya? Bagaimana dia bisa mengancamu? Hebo sangat tidak puas dengan ketakutan He Bailing. Ah, aku tidak tahu, aku hanya takut padanya, kata He Bailing. Hebo mencibir dan berkata ini adalah jebakan pembasmian yang kami buat. dia masih bisa melawannya. Pukulan, Qin Zheng tidak bisa menahan tawa, seolah dia sudah mengatakan ini sebelumnya. Tertawalah, aku bahkan tidak akan membuatmu menangis nanti. Apakah kepercayaanmu datang dari Xing Leng, Ye Zeni dan Xing Wu Zong yang bersembunyi di kegelapan? Kata Qin Zheng dengan tenang. Mendengar ini, ekspresi Hebo dan He Bailing sedikit berubah. Xing Leng dan tiga orang lainnya yang bersembunyi di kegelapan juga melompat keluar satu demi satu. Posisi mereka kebetulan membentuk serangan menjepit dengan He Bo, mengunci Qin Zheng di tengah. Saudaraku He, sudah ku bilang padamu bahwa Qin Zheng ini tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan kamu masih ingin membiarkan dia menikah denganmu. Huh, orang seperti itu harus dibasmi dan tidak boleh ditahan. He Bo berkata dengan suara yang dalam dia ditakdirkan untuk mati di sini. Qin Zheng melirik mereka. Dalam hal alam, He Bo dan Xing Leng adalah sama, keduanya berada di alam Xuan Wu tingkat dasar. Meskipun alam Qin Zheng mirip dengan mereka, dalam hal efektivitas pertempuran, mereka masih sedikit lebih rendah. Sebelum mengambil tindakan, bisakah Anda menjawab pertanyaan untuk saya? Kata Qin Zheng. Apakah kamu ingin bertanya bagaimana kami bisa mencegahmu melarikan diri jika kamu bisa terbang dengan bebas? Qin Zheng mengangguk. He Bo berkata sambil tersenyum galak hanya karena kamu memiliki kemampuan ini, kamu menjadi yang paling percaya diri, dan juga karena ini, kami dapat memikatmu ke sini. Dia tersenyum pada He Ba I Ling, Ba I Ling, giliranmu. He Ba I Ling menggigit bibirnya, maju selangkah, dan segera mengaktifkan kekuatan magisnya. Berdengung, pergerakan luar angkasa, ada fluktuasi energi yang samar-samar antara langit dan bumi. Ah, kepala Qin Zheng sedikit linglung. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian menenangkan diri. Dia menatap He Ba I Ling dengan dingin dan berkata, saya benar-benar tidak menyadari bahwa Anda, He Ba I Ling, adalah orang kunci yang membasmi saya. Oke-oke, bagus sekali, kekuatan magis silat sebenarnya melarang udara, melarang semua terbang, bagus, kamu masih kuat. Di danau jahat ini, ancaman nyata bagi Qin Zheng adalah apa yang dapat mencegahnya terbang. Ini adalah yang paling mematikan. Tidak ada keraguan bahwa siapapun yang menguasainya pada dasarnya telah memahami titik vital Qin Zheng dan kemungkinan besar akan mencekiknya di sini. Tapi He Ba I Ling lah yang mengambil tindakan. Bahkan sebelum Qin Zheng menggunakan kekuatan magis He Ba I Ling untuk menahan langit, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap He Ba I Ling. Namun, satu hal harus dijelaskan, yaitu, dia sama sekali tidak memiliki perasaan buruk terhadap He Ba I Ling, dan bahkan merasakannya bahwa mereka dapat berbicara dengannya, tapi wanita inilah yang membuatnya sedikit berubah pikiran, yang memutuskan untuk membasminya. Hati seorang wanita yang paling beracun, Qin Zheng, yang sudah tenang, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Perasaan ini sangat aneh, dia tidak bisa mengungkapkan kebencian atau rasa jijik, hanya sedikit lucu. Awalnya dia berpikir bahwa dia berpengalaman dan berhati-hati. Baru sekarang dia menyadari bahwa pengalamannya masih kurang terlalu sedikit pengalaman. Aku tidak bisa menahannya. He Ba I Ling menggigit bibirnya dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Saya ganggu. Qin Zheng meludah. Hei, He Ba I Ling, kamu bukan anak kecil lagi. Kenapa kamu masih mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu? Memang benar heboh ini bisa memaksamu melakukan sesuatu, tapi jika kamu tidak mau, dia bisa masih apakah kamu dipaksa untuk mengaktifkan kekuatan seni bela diri seperti langit terlarang. Kamu adalah wanita dengan hati yang kejam dan hati yang berubah-ubah. Kamu tidak boleh berteman dengannya. Dia mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya, dan berhenti berbicara dengan dia Ba I Ling. Dia cukup cantik, temperamennya juga bagus, tapi rasa kemanusiaannya terlalu rendah, yang membuat orang merasa jijik. Dia menoleh ke arah Hebo, sebelum saya mengambil tindakan, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu? Katakan saja, Hebo sama sekali tidak cemas, sepertinya dia punya peluang untuk menang. Keluarga Nian telah dilarang bertempur di perahu ekor naga. Mengapa kamu mencoba menyerangku, tetapi keluarga Nian tidak datang? Mungkinkah kamu berkolusi dengan keluarga Nian? Hebo mencibir, Nian Jiah. Belum pernah mendengarnya. Aku tahu bahwa orang-orang di perahu ekor naga kecil ini tidak memenuhi syarat untuk kita berkomunikasi dengan mereka. Kita bisa menggunakan tipuan untuk mengelabui mereka agar pergi sementara. Qin Zheng tersenyum dan berkata apa yang kamu bicarakan. Nian Jiah tidak memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan kamu. Lalu saya ingin bertanya, tahukah kamu seperti apa keberadaan Nian Jiah itu? Apakah perlu? Hebo bertanya secara retoris. Bahkan Sing Leng mengejek itu hanya keluarga kecil. Bahkan jika ada perahu ekor naga yang menempati danau jahat, lalu kenapa? Itu masih bisa mengancam kita. Qin Zheng bersandar dipagar dan menyentuh ujung hidungnya dengan tangannya. Saya memiliki hati yang baik. Meskipun kami adalah musuh, saya ingin mengingatkan Anda dengan ramah bahwa keluarga Nian bukanlah keluarga kecil. Mereka keberadaannya hanya satu tahun lebih pendek dari Shen Meng. Usianya hanya 200 ribu tahun. Itu dianggap sebagai keluarga tertua. Tidak jauh berbeda meskipun tidak memiliki sejarah satu juta tahun tidak bisa bersaing dengan Shen Meng. Tapi keluarga terbesar di belakang keluarga Singmu akan sangat mudah bagi mereka untuk kehilangan salah satu dari sembilan raksasa pohon besar, Shen He. Dia menatap heboh lagi, adapun milikmu keluarga kerajaan Shen He, mereka seharusnya bisa membasmi mu Shen He. Keluarga kerajaan dihancurkan hingga rata dengan tanah. Itu hanya lelucon. Kamu akan mati, dan kamu masih di sini untuk mengancam kami. Apakah kamu pikir kami akan mempercayainya? Jika kamu tidak mempercayaiku, tidak ada yang bisa kulakukan. Qin Zheng meregangkan pinggangnya, tanpa kesadaran diri akan situasi berbahaya, izinkan aku memberitahumu satu hal terakhir. Hebo bersenandung katakan dengan cepat. Qin Zheng, sebenarnya, saya tahu Anda sedang melakukan pembasmian besar-besaran di sini, karena seseorang memberitahu saya sebelumnya bahwa Sing Leng menggunakan obat penyembuhan dan pulih dengan cepat, tetapi saya tidak tahu bahwa keluarga kerajaan Shen He juga memiliki Hebo. Titik, di perahu ekor naga ini, Anda sebelumnya telah mengatur empat kelompok orang untuk mengundang saya, tetapi saya mengabaikan mereka. Kemudian, He Bai Ling pergi lantai paling atas, aku tahu dialah orang yang kamu kirim untuk membawaku ke stasiun pembasmian ini. Hebo, Sing Leng dan yang lainnya semuanya tertawa. Bahkan Ye Zengi, yang sedikit takut pada Qin Zheng, tidak bisa menahan tawa dan berkata Qin Zheng, jika kamu benar-benar tahu, kamu akan tetap datang ke sini, jangan membuat kami tertawa terbahak-bahak. Oke. Melihat orang-orang ini tertawa, Qin Zheng selalu tersenyum tipis. Setelah mereka selesai tertawa, mereka berkata awalnya, saya berencana untuk menculik He Bai Ling. Dengan dia sebagai sandera, akan mudah bagi saya untuk pergi. Tapi saya tidak menyangka bahwa He Bai Ling sebenarnya memiliki kekuatan magis terlarang, udara. Dialah yang membatasiku dalam apa yang disebut situasi pembasmian ini. Ada bahaya yang fatal, jadi aku tidak perlu menculiknya. Aku bisa membasminya dan keluar dari masalah. Kamu ingin membasmi Bai Ling saat aku di sini. Aku hanya berbicara omong kosong. Qin Zheng mengangkat bahu, mengabaikannya, dan menatap He Bai Ling lagi. Pada saat ini, wajah cantik He Bai Ling tidak lagi pucat, tetapi masih ada sedikit rasa sakit di matanya. Tetapi ketika Qin Zheng menatap matanya, He Bai Ling tidak tahan dan segera mundur, berkata sebagai Abang O'ilahi, saya putri keluarga kerajaan, saya ingin mempertimbangkan kepentingan keluarga kerajaan. Meskipun Anda adalah teman baik, sayang sekali Anda telah menghambat kemajuan keluarga kerajaan Shen He kami. Sepertinya aku tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Shen He mu, kata Qin Zheng. Ya, tapi aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Qin Zheng berkata dengan tenang jadi, Anda juga menganjurkan untuk membasmi saya. He Bai Ling menghela nafas, jangan salahkan aku, ini juga dipaksakan oleh kenyataan. Ada sedikit kepahitan di wajahnya, aku akan mengingatmu. Oke, hanya karena aku tidak tahan untukmu, aku akan memberimu kematian yang bahagia agar kamu tidak mati dalam kesakitan yang terlalu besar. Tepat ketika He Bo dan yang lainnya siap untuk mengambil tindakan, suara pembasmian yang familiar terdengar. He Bo, Xing Ling dan empat orang lainnya semua melihat ke arah asal suara itu. Dia melihat pena perak cerah muncul dari tenggorokan He Bai Ling. Ren Wang Bi, kamu, kamu, wajah He Bai Ling berubah kesakitan. Pikiran He Bo dan yang lainnya menjadi kosong. Kunci dari apa yang disebut situasi pembasmian adalah He Bai Ling. Tanpa kekuatan udara terlarang He Bai Ling, tidak ada yang bisa membasmi Qin Zheng di danau jahat ini. Seperti yang saya katakan tadi, seseorang sudah lama bercerita kepada saya tentang konspirasi Anda, jadi saya sengaja menyerang He Bo untuk membuat semua orang fokus pada saya dan He Bo dan Anda takut akan memikirkannya jika Anda tetap berada di dekat saya. Jika Anda tidak punya cara untuk pergi, saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan pena Raja Manusia dan menempelkannya di pakaian Anda di belakang Anda. Qin Zheng berkata dengan tenang, Anda mungkin semua tahu bahwa saya dapat mengendalikan senjata ajaib untuk membasmi orang dari jarak jauh, yang merupakan keterampilan bela diri yang menantang surga. Wajah He Bailing menunjukkan kepahitan. Saya tidak tahu apakah dia pahit karena dia diplot dan tidak mengetahuinya, atau apakah dia pahit karena dia seharusnya tidak melakukan apapun pada Qin Zheng itu. Qin Zheng menangkapnya dengan santai, dan Wang Bi segera mengikutinya, itu terbang keluar dari tenggorokan dan jatuh ke tangan Qin Zheng lagi. Berdebar, keharuman kecantikan menghilang dan batu giyok mati. Kekuatan magisnya menghilang secara alami. Bailing He Bo meraung kesakitan dengan air mata berlinang. Nona Bailing, Gadis Lark, Ye Zengi dan Sing Wuzong sama-sama jatuh cinta pada He Bailing, dan ketika mereka melihat He Bailing sekarat di depan mereka, mereka berdua meraung memilukan. Hanya Sing Leng yang sedikit lebih tenang, dia hanya terkejut dengan kematian He Bailing. Sebuah ide muncul di benaknya, bagaimana menghadapi Qin Zheng setelah He Bailing meninggal. Begitu pikiran ini muncul di benak saya, saya melihat kilatan cahaya perak. Tidak, semuanya hati-hati. Sing Leng berteriak dan mundur. Serangan itu terlalu cepat. Saat dia bereaksi, dia sudah dekat. Dalam sekejap inilah Qin Zheng datang secepat angin. Dia segera bergegas menuju Ye Zengi dan Sing Wuzong. Penusuk tulang Ibel 15 tiga sisi telah diperoleh, dan itu adalah penusuk yang menghadap Sing Wuzong. Sing Wuzong masih berduka karena He Bailing terbasmi. Ketika dia bereaksi, sudah terlambat. Selain itu, dia takut pada Qin Zheng dan tidak punya waktu untuk menghindar di tempat. Tanpa jejak teriak Sing Leng dan berlari ke depan dengan ganas. Aku ingin membalaskan dendam Bailing. He Bo pun meletakkan tubuh He Bailing dan menyerang dengan keras dari belakang. Ye Zengi berguling dan merangkat ke satu sisi. Apakah alam Suan Wu sangat kuat? Qin Zheng tidak mengelak. Ketika dia bisa mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya sebelumnya, dia telah merasakan kekuatan alam Suan Wu, bahkan lebih dalam dari Sing Leng dan He Bo. Ketajaman Yuan dapat menyapu semua alam bela diri spiritual, dan bahkan dengan seni bela diri tirani dan kekuatan magisnya, serta kekuatan senjata ilahi, mustahil untuk melawannya. Oleh karena itu, Qin Zheng bergegas menuju Sing Leng yang bergegas ke arahnya seperti angin kencang. Raungan Harimau memekatkan telinga. Qin Zheng seperti Raja Harimau Ibel 15 dan penusup tulang Ibel 15 tiga sisi menyerang dengan ganas. Keduanya sangat disesalkan. Dua senjata ilahi tingkat manusia bertabrakan, menyebabkan percikan api berterbangan. Sing Leng terpaksa mundur selangkah, sementara Qin Zheng mengerang dan mundur empat atau lima langkah. Namun, dia tidak terluka, tetapi darah di dada dan perutnya sedikit melonjak. Bagaimanapun, aku masih harus kalah dengan baris pertama. Qin Zheng menghela nafas secara diam-diam. Serangan Hebo di belakangnya telah tiba. Qin Zheng melonjak langsung ke langit, melewati kepala Hebo dan melakukan jungkir balik. Dia menjabat tangannya dan melemparkan pena Raja. Tolong aku, Ye Zengi, sekuntum bunga yang tumbuh di rumah kaca, terungkap kelemahan fatalnya. Menghadapi serangan Qin Zheng, karena dia takut dan berpikir bahwa Sing Leng dan Hebo dapat mengalahkan Qin Zheng, dia tiba-tiba menghadapi serangan Qin Zheng dan tertegun tahu cara menghindar, tapi lupa bahwa dia juga sangat kuat. Dia berteriak minta tolong dan Wang Bi tiba. Pena Raja Manusia menembus jantungnya. Qin Zheng sudah memikirkan serangan keduanya. Tanpa diduga, Ye Zengi sangat tidak berguna sehingga dia segera naik ke langit dan pena Raja Manusia terbang kembali di bawah kendali keterampilan militernya. Begitu berada di udara, Sing Leng dan Hebo tidak bisa bergerak meskipun kekuatan mereka luar biasa. Qin Zheng diam-diam mencibir. Jika bukan karena sifat jahat dari domain jahat, yang tidak hanya mencegahnya mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya, tetapi juga melarang kekuatan teratai ilahi untuk menambah kekuatan tempurnya, kedua orang ini akan melakukannya, juga sudah mati. Dia berkata dengan dingin itu laki-laki. Tetaplah di sini dan jangan pergi, aku akan kembali. Dia tidak tinggal di perahu ekor naga, tetapi bergegas langsung ke danau jahat. Dia ingin pergi ke mata air untuk melihat apakah ada kristal ajaib yang cukup untuk menerobos. Sebuah garis tipis memisahkan Qin Zheng, yang hanya dapat dianggap sebagai senior di alam lingwu. Dia hanya dapat bersaing sedikit dengan master junior di alam suanwu, tetapi tidak mungkin untuk memanfaatkannya. Selama dia menerobos garis ini dan mencapai alam lingwu, Qin Zheng yakin tidak akan sulit untuk membasmi mereka berdua. Dia berlari lurus menuju ke arah mata air. Xing Leng dan Hebo di lantai atas perahu ekor naga meraung liar. Qin Zheng, jika kamu laki-laki, kembalilah dan bertarung. Orang menyebalkan itu sudah kembali. Raungan kedua pria itu sama sekali tidak membangkitkan kemarahan Qin Zheng. Dia setenang es. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya bahwa kematian Heba Iling tidak memberinya rasa sakit, tapi sebuah pukulan, pukulan dalam hal pengalaman. Bahkan jika dia memiliki pengalaman dalam ingatan Raja Ibel 15 generasi kelima, bagaimanapun juga, itu bukanlah pengalaman pribadinya, dan itu masih kurang. Tentu saja, orang tidak bisa sukses dalam segala hal dan bisa menilainya. Setiap orang terkadang gagal, dan penting untuk bisa mengambil pelajaran. Qin Zheng membuka mata dewanya dan mengamati area sekitarnya sejauh lebih dari 10 mil. Tidak ada jejak monster di dua danau jahat itu, jadi dia langsung bergegas ke dalam air. Fena bela diri mahkotanya berjalan kembali, dan dia dengan panik menyempurnakan kekuatan jahat danau jahat. Kekuatannya melonjak lagi, tetapi akan membutuhkan waktu untuk menembus garis terobosan ini, jadi mendapatkan kristal ajaib adalah cara terbaik. Kecepatan Qin Zheng juga sedikit melambat. Mata surgawi mencari ke segala arah, dan dapat menemukan monster manapun yang dekat dengannya. Setelah bergegas sejauh ratusan mil seperti ini, sosok besar muncul di mata Qin Zheng. Gurita vampir bercakar seratus. Meskipun jaraknya sekitar 10 mil, binatang gurita vampir bercakar seratus itu juga mengunci Qin Zheng, dan mata merahnya juga memiliki kemampuan untuk melihat dari kejauhan. Saling memandang dari kejauhan, kebencian dari hati monster gurita vampir bercakar seratus itu tersampaikan. Qin Zheng menyeringai, benda ini tahu bahwa saya akan menemukan mata air, dan ia menunggu saya di sini. Karena jarak mereka terlalu jauh, meskipun binatang gurita penghisap darah bercakar seratus itu kuat, sangat tidak mungkin menimbulkan ancaman bagi Qin Zheng jika ia mengambil tindakan, jadi dia tidak perlu khawatir. Namun, Qin Zheng menemukan bahwa monster gurita vampir bercakar seratus itu berada dalam kondisi yang sangat buruk. Awalnya, dia secara pribadi memotong dua tentakel terkuat dari binatang Ibel 15 ini, yang setara dengan senjata sihir tingkat manusia dan salah satu alat serangan terkuat. Ada juga mata di salah satu tentakel, yang menyebabkannya menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sekarang bahkan lebih buruk. Awalnya ada lima atau enam ratus tentakel, tapi sekarang hanya ada lebih dari tiga ratus. Yang terputus belum terlahir kembali. Sekilas, itu adalah cakar penyunaga. Satu orang dan satu hewan saling memandang dari kejauhan. Setelah beberapa saat, binatang gurita penghisap darah bercakar seratus itu menatap tajam ke arah Qin Zheng, berbalik dan pergi. Benar-benar pergi atau pura-pura pergi. Qin Zheng tidak segera mendekat, tetapi mempertahankan kecepatan yang sama seperti monster gurita vampir bercakar seratus, menatapnya untuk melihat apakah dia benar-benar akan pergi kura-kura ada di sini. Segera dia sampai di dekat mata air, sementara gurita vampir bercakar seratus masih bergerak maju. Qin Zheng merenung sejenak, lalu melanjutkan untuk memeriksa, jangan khawatir monster ini kembali di tengah jalan. setelah mengikuti lebih dari 10 mil, Qin Zheng yakin bahwa binatang gurita vampir bercakar seratus telah benar-benar pergi. Dia tidak berani menyerang dan tidak menjaga mata air terluka terlalu parah. Tidak, sebaiknya kamu berhati-hati. Monster ini sangat licik, tidak ada jaminan dia tidak akan menyerang lagi. Sebaiknya aku memeriksa mata air itu secepat mungkin. Demi keselamatan, Qin Zheng meningkatkan kecepatannya dan mencapai mata air secepat mungkin. Pada saat ini, mata air masih dikelilingi oleh kekuatan kuat danau jahat. Fena bela dirimah kota Qin Zheng tidak menganggur dan beroperasi penuh kekuatan danau lebih halus dan mendarat dengan mudah di mata air. Mulut lubang airnya sangat besar dan air telaga memancar keluar dari dalamnya yang membuat air telaga bercampur dengan kekuatan jahat telaga. Satu-satunya hal yang disesalkan Qin Zheng adalah tidak ada kristal ajaib di mata air. Dia mencoba melihat ke dalam. Ketika mata dewa mencapai batasnya, ia masih terlalu jauh untuk dapat dilihat. Qin Zheng sedikit enggan. Dia melihat ke arah Suyan dan ingin segera masuk untuk memeriksanya, tetapi tempat ini terlalu misterius. Bahkan Kaisar Ibel 15 generasi kelima telah meninggalkan jejak memahaminya. Pasti ada bahaya besar di dalamnya. Tapi menyerah begitu saja sungguh tidak bisa diterima. Setelah merenung dalam waktu lama, Qin Zheng mengeluarkan pena renwang. Dia melihat ke dalam air dan mulai menulis dengan cepat. Foto Setelah Qin Zheng menulis kata ini, kekuatan isap terbentuk, menyedot sesuatu dari mata air, tetapi kekuatannya terbatas, dan bagaimanapun juga, dia tidak yakin apa yang akan keluar darinya. Hasilnya adalah semakin banyak kekuatan danau jahat yang bermunculan. Tidak ada yang berbahaya. Tentu saja, jika itu orang lain, kekuatan danau jahat ini akan cukup berbahaya untuk membasmi banyak master, tapi dia memiliki crown martial veins dan bisa memperbaikinya sendiri, jadi tidak perlu takut. Qin Zheng terus meningkatkan usahanya dengan menulis kata fotografi. Masih belum ada keuntungan dan bahaya, jadi dia mulai menggunakan seluruh kekuatannya dan menulis 10 kata foto dalam satu tarikan napas. Kekuatan jahat dari danau jahat muncul, dan bahkan Qin Zheng tidak tahan dan harus mundur. Kekuatan jahat yang kaya dari danau jahat langsung membuat area itu mendidih, tetapi dua titik cahaya menarik perhatian Qin Zheng membuatnya sangat gembira. Itu jelas merupakan dua kristal ajaib. Qin Zheng menanggung dampak kekuatan aneh danau jahat itu. Setelah beberapa saat, kekuatan jahat yang kuat dari danau jahat itu menghilang sedikit. Dia segera menukik ke bawah dan menyingkirkan dua kristal ajaib itu dengan tangannya. Haha, aku mendapat kristal kekuatan magis. Meski jumlahnya kecil dan tidak bisa membangkitkan kekuatan magis seni bela diri. Itu cukup bagiku untuk menyelesaikan terobosan. Alam lingwu akan segera selesai. Qin Zheng sangat gembira. Dia telah mencapai dua terobosan hanya dalam beberapa hari setelah tiba di Danau Siae. Apakah kamu ingin melihat apakah ada kristal ajaib? Berpikir seperti ini, Qin Zheng memandang Suiyan dan suasana masih sangat sunyi, tanpa suara apapun. Pikiran ini membuatnya semakin impulsif, ingin memiliki lebih banyak kristal ajaib. Qin Zheng mengambil pena Ren Wang dan bersiap untuk menulis kata foto lagi. Begitu dia mengangkatnya, perasaan depresi menghampirinya, dan Qin Zheng tiba-tiba menoleh ke belakang. Mereka melihat monster gurita vampir bercakar seratus dan kura-kura naga menyerang dengan ganas dari sisi kiri dan kanan. Qin Zheng tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengatakan bahwa keserakahan membuat orang mengendurkan kewaspadaan mereka. Awalnya dia berpikir baik-baik, dia harus berhati-hati terhadap monster-monster yang licik. Mereka mungkin akan kembali lagi, tetapi ketika dia akhirnya sampai di mata air, dia begitu terpesona dengan misteri di mata air sehingga dia diusir dari sana langit dan mendapat dua kekuatan magis. Saya masih ingin menemukan kristal itu, tetapi sekarang berbahaya. Penusuk tulang Ibel 15 tiga sisi terbang keluar dari sabuk luar angkasa dan mendarat di kaki Qin Zheng. Dia kemudian mengaktifkan keterampilan militernya dan menembak langsung ke arah air. Suara mendesing. Kecepatannya juga cukup menakjubkan. Tanpa diduga, kedua binatang Ibel 15 ini memiliki pemahaman diam-diam untuk waktu yang lama. Karena mereka menyerang dari kedua sisi, mereka secara alami bersiap. Mereka menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan jahat besar dari danau jahat yang disebabkan oleh Qin Zheng segera terbentuk mediasi besar di atasnya, menghasilkan kekuatan yang kuat. Kekuatan tersebut, berdasarkan kemampuan pemurnian Crown Martial Feins milik Qin Zheng, begitu kuat sehingga tidak mungkin untuk dilawan, dan dia terpaksa jatuh lagi. Pada saat yang sama, kedua monster itu bergabung, dan mereka berada di sisi timur dan barat. Akibatnya, mediasi kekuatan jahat dari danau jahat juga muncul di sisi utara dan selatan, sepenuhnya menghalangi jalan keluar Qin Zheng. Qin Zheng melihat sekeliling dengan depresi. Apa yang disebut tentakel terputus dari binatang gurita vampir bercakar seratus telah pulih seperti sebelumnya, dan luka pada bola daging besar itu telah hilang. Baru kemudian dia menyadari bahwa monster ini telah dengan sengaja menunjukkan kelemahan dan menipu orang sejak lama. Faktanya, ia telah menemukan cara untuk pulih seperti sebelumnya, dan bahkan dua tentakel emas pucat yang sebanding dengan senjata dewa tingkat manusia juga dipulihkan, tetapi bagian yang tumbuh tidak memiliki warna emas pucat, yang berarti bahwa kekuatan bagian-bagian itu terbatas. Yang paling mengejutkan Qin Zheng adalah mata yang dibutakannya pada tentakel itu benar-benar muncul lagi, tetapi dengan tentakel yang berbeda, dan matanya bahkan lebih merah dan lebih menakutkan. Sebaliknya, penyu naga, setelah menyusut, ukurannya hampir sama dengan gurita vampir bercakar seratus. Tak perlu dikatakan lagi, cangkang penyu itu keras. Keempat cakar dan kepala naga yang terbuka ditutupi sisik kemampuan pertahanan yang kuat. Ekor ular piton berayun maju mundur. Air danau mengalir deras. Manusia, aku akan melihat kemana kamu lari kali ini, kata monster gurita vampir bercakar seratus itu dengan ganas. Qin Zheng Yu tersenyum dan berkata sepertinya saya tidak bisa melarikan diri. Gurita penghisap darah bercakar seratus menyebarkan tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya, ingin merobek Qin Zheng menjadi beberapa bagian. Penyu naga berkata, apakah kamu lupa perjanjian kita? Kami akan membiarkan dia masuk ke mata air untuk melihat rahasia di dalamnya. Aku tahu, kata binatang gurita vampir bercakar seratus itu dengan dingin. Setelah mendengar percakapan mereka, Qin Zheng mengetahui tujuan kerjasama antara kedua monster tersebut. Qin Zheng kembali menatap Suyian, lalu melihat kedua monster itu, dan merasakan sakit kepala. Jika tidak bisa mengalahkan satu monster, apalagi dua monster, pasti mustahil untuk melarikan diri. Kalau untuk mata airnya sepertinya tidak ada bahayanya, tapi nyatanya di dalamnya pasti ada bahayanya, dan tidak rendah. Tapi kalau dilihat saja, sepertinya luasnya hanya 3 sampai 5 meter, dan bahayanya tidak terlalu buruk. Jika Anda tetap di sana dan bersembunyi, itu pasti layak. Apakah kamu akan mengambil inisiatif untuk memasuki mata air, atau kamu akan membiarkan kami meninjumu? Mata kura-kura naga itu tanpa emosi dan dingin, dan kepala naganya sangat ganas. Qin Zheng mencibir dan berkata jangan berpikir bahwa kamu telah mengalahkanku. Jika aku melawan dengan putus asa, bahkan jika aku dibasmi olehmu, bukan tidak mungkin bagimu untuk menahanku, terlebih lagi, kalian saling curiga, yang berani menyerangku dengan sekuat tenaga. Dragon Turtle berkata kamu membuat pilihanmu sendiri. Qin Zheng merenung sejenak. Dia memikirkan sebuah masalah. Dia masih memiliki dua kristal ajaib di tangannya. Jika dia mendapatkan lebih banyak, dia bahkan mungkin menerobos ke alam Swan Wu blokade kedua monster itu. Pasti tidak akan ada masalah. Besar, memikirkan hal ini, dia berhenti memperhatikan kedua monster itu dan perlahan turun. Begitu saja, ia jatuh ke mata air lagi. Air lubang hitam penuh dengan peluang dan bahaya, yang membuat orang merasa sedikit takut. Qin Zheng merenung untuk waktu yang lama, mata dewa ke langit terbuka sepenuhnya, dan dua senjata dewa jatuh ke tangan kiri dan kanannya, lalu dia perlahan melangkah ke mata air. 320 Apollo